Pintu kayu bobrok dari sekte debu jatuh tiba-tiba terbuka, dan sekelompok orang bergegas masuk dengan agresif. Bahkan ada beberapa orang yang membawa tandu, dan di atas tandu itu tergeletak dua orang. Seluruh tubuh mereka ditutupi kain putih, dan hanya kaki mereka yang terlihat. Pemimpinnya adalah seorang pria berbaju abu-abu dengan kipas bambu hitam di tangannya. Dia tampak luar biasa, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi amarah seolah dia ada di sini untuk mencela mereka. Suara tadi datang darinya. Muyu samar-samar merasa bahwa pria berbaju abu-abu ini agak familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang menatap Muyu dan Lanlinger. Di saat yang sama, mereka juga berdiri dalam formasi untuk mencegah mereka berdua melarikan diri. Kakak senior, itu dia. Dialah yang menghancurkan kultifasiku. Sayan berjalan keluar dari belakang pria berbaju abu-abu. Wajahnya sangat pucat dan lengannya masih dibalut perban. Auranya sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada fluktuasi spiritual di tubuhnya dan dia bukan lagi seorang kultifator. Muyu mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini dari sekolah Jihua? Apakah mereka di sini untuk membalaskan dendam Sayan? Lalu bagaimana dengan dua orang yang tergeletak di atas tandu? Kaulah yang menghancurkan dantian kakak mudaku dan membunuh dua kakak mudaku yang lain. Pria berbaju abu-abu itu bertanya. Suaranya mengandung jejak kemarahan dan fluktuasi spiritual yang sombong di tubuhnya membuat jantung Muyu berdebar. Ini adalah orang kuat dari zaman Jindan. Membunuh adik-adikmu. Muyu bingung. Dia belum pernah membunuh siapapun saat turun gunung. Mengapa dia dituduh melakukan hal buruk tanpa alasan? Dialah yang menghancurkan kultifasi Sayan dan dia tidak berpikir dia salah. Muyu berkata, Sayan mencoba membunuh keluarga ku. Apa salahnya aku menghancurkan budidayanya? Omong kosong. Kamu jelas-jelas orang yang bertindak terlalu jauh, kata Sayan dengan marah. Melangkah terlalu jauh. Anda menggunakan kehidupan manusia untuk mengancam dan bahkan mencoba mempermalukannya. Anda bahkan bisa membunuh pria berusia 80 tahun. Apakah kamu binatang buas? Ketika Muyu memikirkan bagaimana kepala desa disiksa, hatinya terbakar amarah. Jika kepala desa pada akhirnya tidak menghentikannya, dia mungkin telah membunuh Sayan. Jadi kamu menghancurkan dantian kakak mudaku dan memutus jalur kultifasinya. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam di usia muda. Pria berjubah abu-abu itu mendengus. Dibandingkan membunuhnya, menurutku ini adalah hasil terbaik. Jika orang tuamu dipaksa berlutut dan dipermalukan, apakah kamu akan membiarkan orang itu pergi? Bantah Muyu. Faktanya, dia sudah sedikit cemas. Bagaimanapun, pihak lain adalah penguasa periode jindan, dan dia sama sekali tidak takut dengan sektenya. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, ia khawatir hari ini akan menjadi bencana. Lanlinger menjadi tenang dan berdiri dan berkata, di dunia kultifasi, kekuatan adalah segalanya. Kamu berani menyentuh keluarga orang lain karena kamu tidak sebaik mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa Muyu pasti memiliki konflik dengan seseorang ketika dia kembali ke desa. Tidak sebaik mereka. Apa kamu pikir kamu bisa menghancurkan dantian murid-murid sekolah Jiuhuaku hanya karena kamu mau? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya tidak sebaik orang lain. Aura zaman jindan menyelimuti seluruh halaman. Wajah Lanlinger dan Muyu menjadi pucat, dan mereka mundur selangkah. Budidaya pihak lain selama periode jindan membuat mereka tidak mungkin melawan. Sekolah Jiuhua sangat mengesankan. Sebuah sekte besar yang dihormati oleh semua orang di dunia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan begitu mendominasi. Ini benar-benar sebuah model bagi dunia budidaya. Apakah mereka tidak takut ditertawakan jika hal ini terungkap? Muyu sengaja meninggikan suaranya. Pikirannya berputar cepat, dan dia dengan cepat menemukan sebuah ide. Bagaimanapun, ini adalah sekolah dengan banyak penggarap. Jika mereka dapat menarik penggarap lain ke sini, sekolah Jiuhua tidak akan melakukan apapun terhadap mereka terlepas dari reputasi mereka. Hanya dengan lebih banyak orang barulah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, banyak orang telah memperhatikan situasi di sini. Aura zaman jindan muncul di halaman kumu ini tanpa alasan, membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Sudah ada beberapa penggarap di langit yang datang untuk ikut bersenang-senang. Banyak dari kultifator mandiri ini berasal dari sekte dan klan terkenal. Merupakan hal yang baru bagi sekte Jiuhua peringkat kedua untuk mempersulit sekte Luoshen yang paling lemah. Salah satunya adalah sekte tertinggi di dunia kultifasi, yang kedua setelah kekuatan sekolah King Song. Yang lainnya adalah sekte Luoshen yang sangat lusuh, yang berada di peringkat terbawah dunia budidaya dalam hal kekuatan. Kedua sekte ini sebenarnya sedang berkonflik. Semua orang di dunia budidaya tahu bahwa sekte Luoshen selalu tidak menonjolkan diri. Anggota mereka sangat sedikit, jumlahnya tidak lebih dari sepuluh. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki dua penggarap periode jindan, banyak orang mungkin tidak akan memperlakukan mereka sebagai sekte. Mereka tidak tahu bagaimana murid-murid sekte Luoshen telah menyinggung sekolah Jiuhua yang terkenal. Mereka benar-benar menemui jalan buntu kali ini. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, dan ada banyak yang bersuka cita atas kemalangan mereka. Wajah pria berjubah abu-abu itu pucat pasti. Jika mereka berada di luar kota, dia tanpa ampun akan membunuh dua penggarap yayasan pendirian di depannya. Namun saat ini di sekolah, banyak orang yang datang dan pergi, dan tidak ada kekurangan elit dari berbagai sekte. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sebelum mengambil tindakan, itu akan sangat merusak reputasi sekolah Jiuhua. Sekolah Jiuhua berada di urutan kedua setelah sekolah King Song, dan memiliki status tinggi di dunia budidaya. Master Sekte Sekolah Jiuhua, Perfected Jiuhua, adalah seorang pakar terkenal di dunia kultifasi. Kultifasinya telah mencapai puncak kesempurnaan, dan dia mungkin tidak lebih lemah dari penganut Tao King Song. Keduanya adalah raksasa di dunia budidaya. Entah itu status atau status mereka, mereka sangatlah mulia. Begitu seseorang memiliki beban status, mereka akan peduli dengan reputasinya. Sekarang ada begitu banyak penggarap yang menonton, mereka tidak berani melakukan apapun yang akan mempermalukan mereka. Baik-baik saja maka, saya tidak akan berbicara tentang menghancurkan dantian kakak muda saya untuk saat ini. Lalu bagaimana Anda menjelaskan pembunuhan saudara muda saya, Tang Yang dan Li Yuan? Kata pria berjubah abu-abu itu dengan suara yang dalam. Tang Yang dan Li Yuan. Muyu dan Lanlinger sama-sama tercengang. Tang Yang mati di tangan Li Yuan. Mereka berdua pergi untuk membunuh binatang kuda api yang sedang hamil demi roh iblis. Li Yuan telah dibutakan oleh keserakahan dan menyergap Tang Yang. Pada akhirnya, dia hanya terluka parah oleh Muyu, yang kehilangan kendali. Li Yuan telah dibunuh oleh seorang pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu mengaku sebagai Ju Wensing dari sekolah Jiu Hua, dan merupakan kakak senior mereka. Membunuh Li Yuan hanyalah masalah aturan sekte. Mengapa ini menjadi pembunuhan Muyu di sini? Kain putih ditandu diangkat, dan tubuh Tang Yang dan Li Yuan terungkap. Kulit mereka pucat, dan bintik-bintik darah terlihat di sekujur tubuh mereka. Mata Tang Yang terbuka lebar. Mati di tangan kakak mudanya membuatnya tidak bisa mati dengan tenang. Ada luka pedang yang mengejutkan di dadanya, terletak di dekat jantungnya. Energi spiritual Li Yuan telah menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Li Yuan tidak menutup matanya. Ekspresinya agak kesal dan tidak mau. Ada luka yang dalam di lehernya. Itu adalah luka yang fatal. Namun, Muyu memperhatikan bahwa dia juga telah ditusuk tepat di jantungnya. Muyu tidak ingat dia ditikam. Apa yang sedang terjadi? Ada batasan untuk memfitnah orang. Kedua orang ini tidak dibunuh oleh kami. Katakan padaku, berapa tingkat kultifasi mereka? Bagaimana dengan tingkat kultifasi kita? Bagaimana Junior Brother dan saya bisa membunuh dua orang di lapisan kesembilan ranah yayasan pendirian? Lanlinger mempunyai temperamen yang berapi-api. Dia juga berada di lapisan kesembilan dari ranah yayasan pendirian. Dia bisa menghadapi Tang Yang atau Li Yuan. Jika keduanya bertarung bersama, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Belum lagi, ada juga Muyu yang menjadi beban. Sebenarnya, Muyu bukanlah beban. Dia hampir membunuh Li Yuan, meskipun itu dalam keadaan yang dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia memasuki kondisi mematikan seperti itu. Selain itu, tingkat budidayanya telah meroket. Itu sebenarnya setara dengan seorang kultifator di lapisan kesembilan dari ranah yayasan pendirian. Siapa yang tahu jika kalian berdua menggunakan rencana jahat untuk membunuh kedua saudara mudaku? Kematian mereka pasti ada hubungannya denganmu. Tatapan pria berjubah abu-abu itu tertuju pada Muyu dan Lanlinger. Tiba-tiba, dia menghirup udara dingin. Awalnya dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia sangat terkejut. Tingkat budidaya kedua murid sekte debu jatuh ini. Kelihatannya usia mereka belum lebih dari 15 atau 16 tahun. Mereka baru berkultifasi selama 3 atau 4 tahun, bukan? Keduanya sebenarnya berada di ranah yayasan pendirian. Mereka memasuki ranah yayasan pendirian di usia yang begitu muda. Tunggu, gadis dari sekte debu jatuh sepertinya memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi dari kita berdua. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekte debu jatuh bisa memiliki murid berbakat seperti itu? Bakat seperti ini? Surga! Orang-orang di sekitarnya sama terkejutnya dengan pria berjubah abu-abu itu. 15 atau 16 tahun, sebenarnya di ranah yayasan pendirian. Jika berita ini tersebar, mungkin tidak banyak orang yang akan mempercayainya, bukan? Bahkan murid terbaik sekolah Kingsong, Bai Liang, memasuki ranah yayasan pendirian pada usia 16 tahun. Saat itu, ia sudah dianggap sebagai seorang jenius di dunia kultifasi. Namun, dibandingkan dengan dua orang ini, Bai Liang sepertinya tidak berada pada level yang sama, apalagi kultifator lain dengan bakat biasa. Bukankah sekte debu jatuh hanyalah sekte yang lusuh dan menggelikan? Tidak lebih dari 10 orang di sekte tersebut. Mengapa kedua orang yang menentang surga ini muncul? Huff! Kalian berdua telah mencapai tingkat kultifasi di usia yang sangat muda. Sepertinya sekte debu jatuhmu pasti menggunakan beberapa metode jahat. Kedua kakak mudaku benar-benar mati di tanganmu. Mereka benar-benar mati secara tidak adil. Pria berjubah abu-abu tentu saja tidak percaya pada bakat mereka. Lelucon yang luar biasa. Jika bakat mereka luar biasa, mereka akan direnggut oleh sekte lain selama penilaian akademi. Bagaimana sekte debu jatuh, yang menduduki peringkat terakhir, bisa mendapatkan mereka. Yang lain langsung tercerahkan oleh kata-katanya. Dalam beberapa tahun terakhir, orang yang paling berbakat adalah macan kecil, yang memiliki bakat biru dua tahun lalu. Yang lain tidak bersinar di akademi. Kecuali mereka berbakat seperti Little Tiger, bagaimana mereka bisa mencapai ranah yayasan pendirian dalam waktu sesingkat itu. Jika sekte debu jatuh menerima murid di akademi, murid-murid itu akan menjadi sisa dari yang lain. Bahkan lebih mustahil lagi seorang murid dengan bakat seperti itu muncul. Satu-satunya kemungkinan adalah sekte debu jatuh menggunakan beberapa metode jahat untuk secara paksa meningkatkan budidaya kedua orang ini. Memikirkan hal ini, semua orang semakin membenci sekte debu jatuh. Tak disangka sekte debu jatuh benar-benar akan melakukan hal seperti itu kepada murid-murid mereka untuk menghilangkan fakta bahwa mereka berada di peringkat terakhir. Banyak cara jahat yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, namun juga menimbulkan kerugian besar bagi orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa budidaya kedua orang ini mungkin telah mencapai akhir. Saya selalu berpikir bahwa ketua sekte dari sekte debu jatuh adalah seorang ahli yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Saya tidak menyangka dia akan menggunakan metode jahat. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lihatlah tingkat kultivasi mereka yang mengejutkan. Sayang sekali itu hanya sekejap saja. Kasihan sekali kedua orang ini. Sekte seperti sekte debu jatuh tidak boleh diizinkan di dunia budidaya. Mereka sebenarnya menggunakan metode jahat. Feng Hao Shen benar-benar gila. Dalam sekejap, angin tiba-tiba berubah menjadi perang salib melawan sekte debu jatuh dan bahkan menghina Feng Hao Shen. Hal ini membuat Lan Linger sangat marah. Mendengar perbincangan di sekitarnya, dia sangat marah. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk melampiaskan amarahnya. Lagipula, ada masalah yang lebih serius di depan matanya. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan. Muyu samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tang Yang dan Li Yuan telah meninggal berhari-hari, dan Lan Linger telah berada di sini selama ini. Namun, mereka tidak datang mencari masalah dengannya. Sebaliknya, mereka datang mencari Muyu segera setelah dia kembali. Ini tidak masuk akal, kecuali seseorang sengaja menunggunya. Satu-satunya orang yang menaruh dendam padanya adalah Sayan. Muyu tidak menyebutkan pembunuhan itu kepada Sayan, dan Sayan tidak mengetahuinya. Namun, saat mereka membuka mulut, mereka datang karena kejahatan pembunuhan. Pasti ada sesuatu yang salah. Saat itu, ketika pria berjubah ungu menghukum Li Yuan sesuai aturan sekte, dia merasa ada yang tidak beres. Sebagai kakak laki-laki, Ju Wensing tidak bisa menghukum muridnya sendiri begitu saja sesuai aturan sekte. Masalah ini setidaknya harus dibawa kembali ke sekte dan membiarkan para tetua menanganinya. Terlebih lagi, hati Li Yuan tidak memiliki luka pedang pada saat itu. Kini, ada luka tambahan tanpa alasan. Mengapa? Mungkinkah seseorang sedang menjebak mereka? Mungkinkah pria berjubah ungu itu? Huff, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Demi roh iblis, Li Yuan membunuh Tang Yang. Kemudian, kakak laki-lakinya mengetahui dan menghukum Li Yuan sesuai dengan aturan sekte. Mengapa kamu tidak menemukan Ju Wensing? Dia membunuh Li Yuan. Ling Er, jangan. Mu Yu ingin menghentikan Lan Ling Er, tapi sudah terlambat. Roh iblis melibatkan banyak hal. Bahkan selama periode jindan, seseorang mungkin tidak dapat memperolehnya. Hal semacam ini sangat berharga dan akan membuat banyak orang iri. Alasan mengapa mereka menunggunya kembali mungkin karena roh iblis yang ada padanya. Jika mereka tidak menyebut roh iblis, itu akan baik-baik saja. Mu Yu berpikir bahwa dia bisa menyangkalnya bagaimanapun caranya. Jika mereka tidak dapat memberikan bukti bahwa dia membunuh seseorang, mereka tidak akan berani mengambil tindakan di akademi. Namun, karena Lan Ling Er mengatakannya secara impulsif, itu pasti ada hubungannya dengan mereka berdua. Segalanya mungkin akan menjadi lebih buruk. Begitu Lan Ling Er mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Mereka memandang Lan Ling Er dengan aneh, seolah-olah mereka sedang menonton lelucon besar. Mata pria berjubah abu-abu itu dingin ketika dia mengambil langkah ke depan dan berkata, Apakah kamu mengatakan bahwa aku membunuh dua adik laki-lakiku? 42. Apakah pria berpakaian ungu itu benar-benar penipu Juwen Sing? Mu Yu selalu merasa bahwa tindakan pria berpakaian ungu itu agak tidak sabar. Daripada mengatakan bahwa dia menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte, itu lebih seperti dia ingin membungkam mereka. Agaknya, tujuan sebenarnya dari pria berpakaian ungu itu adalah jiwa iblis. Dia punya rencana bagus, menggunakan nama Juwen Sing untuk menstabilkan mereka berdua dan kemudian merebut jiwa iblis dari Li Yuan. Sayangnya, Mu Yu telah mengambil jiwa iblis itu. Kejadian hari ini kemungkinan besar adalah perbuatan pria berpakaian ungu itu. Mungkin dia marah karena tidak mendapatkan jiwa iblis dan ingin bertarung sampai mati. Jadi, dia menunggu di sekolah. Begitu dia melihat Mu Yu, dia segera memberitahu sekolah Jiu Hua tentang pembunuhan itu. Sekolah Jiu Hua sudah sangat marah karena mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya setelah dua murid mereka terbunuh. Begitu mereka mendengar bahwa pembunuhnya telah muncul, mereka dengan keras mengetuk pintu. Kamu bilang aku membunuh dua muridku. Juwen Sing sangat marah hingga dia tertawa. Kamu sedang mencari alasan. Itu benar-benar sesuai dengan gaya sekte yang bengkok. Kamu Juwen Sing. Bagaimana mungkin, hari itu, jelas ada pria berpakaian ungu lainnya. Lan Linger tertegun. Dalam hal berpikir, dia tidak secermat Mu Yu. Mu Yu tiba-tiba teringat kenapa dia akrab dengan Juwen Sing. Selama dua tahun pemilihan murid sekolah, tiga orang datang ke sekolah tepat di depan mereka. Salah satunya adalah jenius sekolah King Song, Bai Liang. Yang lainnya adalah seorang gadis cantik yang dikatakan sebagai putri kesayangan penganut Tao King Song. Pria berbaju abu-abu lainnya adalah Juwen Sing dari sekolah Jiu Hua. Kalian berdua membunuh juniorku. Apa lagi yang ingin kukatakan? Juwen Sing berkata dengan marah. Mu Yu berdiri di depan Lan Linger untuk mencegahnya mengatakan hal yang salah. Dia berkata, Anda memerlukan bukti untuk menjebak seseorang. Bukti apa yang Anda miliki bahwa kami membunuh kedua junior Anda? Juwen Sing mencibir, kalau begitu aku akan membiarkan kalian berdua mati karena mengetahui hal itu. Nona Huai, beritahu aku. Mu Yu tidak menyadari bahwa ada seorang gadis di belakang Juwen Sing. Gadis ini berusia sekitar 20 tahun. Ekspresinya sedingin gunung es, tapi penampilannya sangat cantik. Orang-orang mau tidak mau meliriknya beberapa kali. Mu Yu belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tetapi ketika dia muncul, Lan Linger tiba-tiba berbisik. Dialah yang menyergap kita hari itu, tapi dia melarikan diri. Dia seharusnya bersama Juwen Sing palsu. Wanita itu berjalan keluar dan melirik Mu Yu dan Lan Linger. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, Itu benar. Keduanya membunuh dua senior dari sekolah Jiu Hua. Hari itu, kakak senior Tang Yang dan kakak senior Li Yuan melawan binatang iblis peringkat tiga yang terluka dan memperoleh roh iblis. Kekuatan binatang iblis peringkat tiga sudah sangat tinggi, dan kedua seniornya juga terluka. Pada saat inilah pemuda ini memanfaatkan ketidaksiapan kakak senior Tang Yang dan melompat keluar dari belakang, membunuh kakak senior Tang Yang dengan pedang. Saudara bela diri senior Li Yuan sangat terpukul. Dia ingin membalaskan dendam kakak bela diri senior Tang Yang, tapi dia tidak menyangka akan ada orang lain di sisi lain. Gadis muda ini menggorok lehernya dan membunuh saudara bela diri senior Li Yuan yang terluka parah. Dia bahkan menikamnya di dada. Keduanya sangat kejam. Sayangnya, kedua senior tersebut terbunuh oleh serangan diam-diam. Mereka benar-benar tidak mau. Saya mendengar keributan itu dan datang untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka mereka ingin membunuh saya. Jika saya tidak menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, bagaimana saya bisa berdiri di sini hari ini? Wanita bermarga huai ini sengaja memutar balikkan kebenaran, yang membuat Mu Yu sangat marah. Roh iblis hanya dapat dihasilkan oleh binatang iblis peringkat tiga, dan binatang iblis peringkat tiga sangat kuat. Bahkan para penggara periode jin dan biasa mungkin tidak dapat menjatuhkan mereka. Wanita ini dengan sengaja mengatakan bahwa itu adalah binatang iblis peringkat tiga yang terluka parah dan tidak mengatakan bahwa itu adalah binatang kuda api peringkat dua yang sedang hamil. Semua orang akan tahu bahwa kedua murid sekolah Ji Hua terluka parah oleh binatang iblis peringkat tiga, itulah sebabnya mereka berdua dapat memanfaatkan situasi ini untuk membunuh dan mencuri harta karun itu. Roh iblis. Itu sebenarnya roh iblis. Binatang iblis peringkat tiga yang terluka itu juga sangat kuat. Itu cukup untuk melukai dua murid pendirian Yayasan Cakrawala ke-9 dari sekolah Ji Hua. Kedua bocah nakal dari sekte debu jatuh ini benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Mereka benar-benar pantas mati. Roh iblis sangat berharga. Mereka pasti akan mengambil risiko, tapi aku tidak menyangka mereka akan berani muncul di sekolah. Mereka benar-benar tidak takut mati. Orang-orang di sekitarnya sebenarnya lebih fokus pada roh iblis. Apa hubungan kematian murid-murid sekolah Ji Hua dengan mereka? Roh iblis awalnya didambakan oleh banyak orang di dunia Siu Zen Zen. Mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan bukan dengan mencarinya. Itu adalah kondensasi dari budidaya seumur hidup binatang iblis peringkat ketiga. Itu setara dengan semua energi spiritual dari seorang kultifator tahap jindan, atau bahkan lebih murni. Jika seseorang dapat menyerap energi spiritual dari roh iblis, itu sudah cukup untuk menyelamatkan banyak kultifator dalam satu tahun kultifasi. Siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Banyak orang menatap mereka berdua dengan mata menyala-nyala. Pada saat ini, mereka memiliki roh iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka dan telah menjadi sasaran kritik publik. Akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Kau memfitnah kami. Hari itu, jelas-jelas liyuan yang membunuh murid-muridnya demi roh iblis. Mereka berdua pergi berburu binatang kuda api peringkat dua yang sedang hamil. Itu tidak terhormat, Lanlinger sangat marah. Muyu menghela nafas. Perkataan Lanlinger secara tidak langsung telah mengakui keberadaan roh iblis. Bagi orang-orang ini, binatang kuda api yang sedang hamil sama dengan binatang iblis peringkat tiga. Selama itu adalah roh iblis, tidak ada yang akan ragu untuk membunuhnya. Lanlinger berbicara tanpa berpikir. Muyu sudah bisa merasakan aura tidak bersahabat dari orang-orang di sekitarnya menyapu dirinya dan Lanlinger mencari keberadaan roh iblis. Kalian berdua benar-benar membunuh dua juniorku demi roh iblis. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakaian Juwensing sudah berkibar tertiup angin. Tujuannya sangat jelas. Bunuh mereka berdua dan ambil kembali roh iblis itu atas nama membalaskan dendam juniornya. Ini adalah poin utamanya. Hanya berdasarkan kata-kata sepihaknya. Kata Muyu. Apakah yang aku katakan itu benar atau tidak, semua orang akan mengetahuinya setelah menggeledah tubuhnya. Apa gunanya aku menjebakmu? Aku hanya tidak ingin kedua kakak kelasku dari sekolah Juwamati tanpa mengetahui alasannya, kata wanita dalam pelukannya dengan dingin. Bocah tak tahu malu. Sekarang sudah ada saksinya, kamu masih berani menyangkalnya. Secara umum, untuk meningkatkan kultivasi seseorang dalam sekejap, seseorang harus mengembangkan teknik yang sangat kejam. Berapa banyak energi spiritual kultivator yang Anda berdua serap untuk mencapai kultivasi Anda saat ini? Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Kalian berdua layak mati? Ya, hari ini, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga. Saat ini, tidak peduli apakah yang dikatakan wanita itu benar atau tidak. Semua orang lebih memperhatikan roh iblis di tubuh Muyu. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Roh iblis sudah cukup untuk membuat orang-orang ini mengucapkan kata-kata yang tampaknya benar. Sifat buruk para kultivator membuat Muyu sangat kecewa. Inilah wajah sebenarnya dari dunia kultivasi. Demi harta karun, mereka tidak peduli dengan apa yang disebut keadilan. Di mata mereka, yang ada hanyalah roh iblis, bukan kebenaran. Bagaimana kebenaran bisa dibandingkan dengan roh iblis yang berharga? Wanita dalam pelukannya mendengus dalam hatinya. Hari itu, mereka mengikuti keduanya dari sekolah Jiu Hua untuk melaksanakan rencana membunuh mereka dan mencuri harta mereka. Awalnya, jika mereka mati di hutan binatang iblis, sekolah Jiu Hua mungkin tidak dapat melacaknya kembali ke mereka. Tanpa diduga, Muyu dan yang lainnya ada di tempat kejadian. Demi roh iblis, pria berpakaian ungu mengambil risiko menyamar sebagai Juwen Sing, membunuh Li Yuan, dan membawa mereka pergi. Namun, roh iblis itu tidak ada pada Li Yuan. Muyu dan yang lainnya tahu bahwa pria berpakaian ungu itu membunuh murid sekolah Jiu Hua. Mereka khawatir kebenaran akan terungkap. Jika Muyu membocorkan masalah ini, dengan metode sekolah Jiu Hua, cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa mereka lah yang melakukannya. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif dan menjebak mereka berdua. Selama mereka berdua meninggal, sekolah Jiu Hua tidak akan menyelidiki penyebab kematian kedua muridnya. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan roh iblis, nyawa mereka relatif lebih penting. Muyu, berhati-hatilah nanti. Hanya ada Juwen Sing di sini selama periode jindan. Selama kita mengitarinya, kita masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Lan Linger sangat cemas. Dia sedang memikirkan bagaimana mengembalikan masalah ini ke sekte. Dengan situasi mereka saat ini, tanpa tuannya atau Ansu yang menyelamatkan mereka, mereka takut segalanya tidak akan menjadi pertanda baik bagi mereka. Muyu secara kasar menentukan budidaya orang-orang di sekitarnya dan mengangguk. Tidak ada yang peduli apakah dia benar-benar membunuh Tang Yang dan Li Yuan atau tidak. Mereka lebih memperhatikan roh iblis di tubuh Muyu. Bahkan jika Muyu menyerahkan roh iblis itu sekarang, dia hanya akan dituduh melakukan pembunuhan. Juwen Sing tidak akan membiarkannya pergi. Saya akan menjelaskannya dulu. Kami tidak membunuh siapapun. Jika sekolah Jiu Hua seperti ini, memaksakan tuduhan pembunuhan demi roh iblis, itu terlalu konyol, kata Muyu. Juwen Sing tertawa. Nak, ini bukan terserah kamu. Bersiap untuk mati. Kekuatan spiritual periode Jin dan mengamuk, dan tekanan spiritual yang kuat membuat para pembudidaya diri lainnya yang ingin memancing di perairan yang bermasalah diam-diam mengubah ekspresi mereka. Jelas sekali, Juwen Sing memperingatkan orang-orang itu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Wajah Muyu dan Lanling pucat. Di depan zaman jindan, mereka seperti perahu sendirian di tengah badai, begitu tidak berarti. Mereka masih tenang. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi seorang kultifator periode jindan. Budidaya seorang sujauh lebih kuat daripada budidaya Juwen Sing ini. Mereka terbiasa dengan penindasan ketika Ansu melatih mereka. Kakak kedua, jika kamu di sini, cepat bantu kami, bisik Lanlinger. Dia mengamati semua orang, mencoba menemukan sosok familiar itu. Sayangnya, tidak ada seorang pun. Hanya ada sepasang mata serakah di sekelilingnya. Linger, fokuslah. Jangan mengandalkan orang lain. Teriak Muyu. Pada saat ini, Lanlinger masih berpikir bahwa yang disebut kakak kedua telah kembali. Jika dia ada di sini, kenapa dia tidak keluar lebih awal? Menunggu sektenya dipermalukan sebelum dia puas. Serahkan roh iblis itu, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Juwen Sing sudah mulai bergerak. Kipas lipat di tangannya langsung membesar, dan cahaya hitam bersinar terang. Seperti parang, itu dicampur dengan kekuatan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Muyu dan yang lainnya. Kekuatan spiritual di sekitarnya menjadi gelisah. Banyak orang yang terpaksa mundur karena kekuatan kipas lipat tersebut dan tidak berani melangkah mendekat. Para pembudidaya zaman jindan sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani meremehkan mereka. Muyu dan yang lainnya tidak punya cara untuk memblokir kipas lipat ini. Jika mereka terkena kipas lipat ini, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pedang terbang di tangan Muyu sudah berputar di depannya. Lanlinger juga menarik antisipasinya dan kembali memusatkan perhatiannya pada kipas lipat. Pedang terbang merahnya terbang menuju kipas lipat. Dalam hal budidaya, dia lebih tinggi dari Muyu. Setidaknya dia bisa memblokir beberapa gerakan, tapi yang pasti tidak lebih dari sepuluh. Menurutku ada yang mencurigakan dengan kematian dua orang ini. Pada saat ini, bunga azalea murni tiba-tiba muncul di depan kipas lipat Juwensing dari udara tipis dan bertabrakan dengan kipas lipat tersebut. Kipas lipat Juwensing terbang kembali, dan semua penindasannya lenyap dalam sekejap. Bunga azalea juga menghilang. Hanya sosok anggun yang jatuh dari kerumunan di udara dan berdiri di depan Juwensing. 43. Orang ini bukan kakak kedua, setidaknya Lanlinger tidak akan salah. Muyu juga tidak salah, karena dia mengenal orang ini. Jubah hijau Tianran menyebabkan Muyu agak terkejut. Gadis berkepala dingin yang selama ini mencari bayangan pedang dan angin debu telah berdiri. Namun dia mampu melawan Juwensing, yang berada di tahap inti emas. Bagaimana mungkin? Juwensing berdiri di sana dengan wajah pucat. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menghentikannya. Saat dia melihat orang yang berdiri di depannya dengan jelas, dia tercengang lagi. Itu adalah seorang gadis muda yang terlihat sangat segar dan bersemangat. Dia tampaknya baru berusia 14 atau 15 tahun. Seorang gadis berusia 14 tahun. Apakah dia yang baru saja memblokir serangannya? Dia adalah seorang kultifator periode jindan. Orang-orang di sekitar juga menunjuk dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Budidaya Muyu dan Lanling sudah sangat tidak normal. Mereka tidak menyangka gadis luar biasa lainnya akan muncul saat ini. Dia bisa melawan Juwensing, jadi bukankah kultifasinya berada di saman jindan? Kultifator periode jindan yang masih muda. Mungkinkah ini hanya lelucon? Siapa kamu? Juwensing bertanya dengan waspada. Dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Budidaya gadis ini membuatnya terkejut dan curiga. Sebagai murid tertua sekolah Jiu Hua, pengetahuannya tentang dunia kultifasi tidak kalah dengan pengetahuan orang lain. Dia tahu orang berbakat macam apa yang ada di sekte lain, tapi gadis muda dengan kultifasi tinggi, apalagi melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Tian Ran tersenyum polos. Matanya berputar dan dia berkata, Kata-kata Tian Ran membuat semua orang ternganga. Gadis yang begitu cerdas dan lincah adalah seorang wanita berusia 80 tahun. Ini bisa menjelaskan kultifasinya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan penampilannya, namun matanya yang jernih membuat orang tidak bisa mengasosiasikannya dengan seorang wanita berusia 80 tahun. Mu Yu sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa gadis yang bertanya kepada orang-orang dimanapun apakah mereka tahu tentang sembilan bayangan pedang dan angin debu sebenarnya adalah seorang wanita berusia 80 tahun. Tetapi jika bukan itu masalahnya, mengapa dia memiliki kultifasi yang begitu tinggi? Bisakah dia melawan Ju Wenxing di Saman Jindan? Jika Tian Ran benar-benar seorang wanita berusia 80 tahun, akan memalukan jika memikirkan bahwa dia baru saja berbicara dan tertawa dengannya. Penampilan yang mulia. Ju Wenxing merasa skeptis. Jika seseorang memberitahunya bahwa seseorang dapat mencapai periode jindan pada usia 15 tahun, dia pasti akan mengejeknya. Tetapi sekarang setelah seorang gadis muda muncul di hadapannya, dan tingkat kultifasinya tidak lebih rendah darinya, dia tidak dapat memastikannya. Dia belum pernah mendengar keberadaan Tian San Tong Lao di dunia budidaya. Mungkinkah dia adalah seorang ahli tersembunyi? Ah, biasanya aku memperhatikan perawatan kulitku. Aku tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Aku makan teratur dan aku bahagia setiap hari. Makanya aku tidak menua. Semua orang bisa mencobanya. Aku bisa perkenalkan padamu untuk beberapa produk perawatan kulit ajaib. Tian Ran tersenyum manis, tapi itu membuat orang-orang di sekitarnya menggigil. Lambat laun mereka mulai percaya bahwa ini adalah seorang wanita tua dengan wajah seperti anak kecil. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang gadis muda memiliki budidaya periode jindan. Tong Lao Tua, saya Ju Wenxing, murid sekolah Ji Hua. Saya sedang membalaskan dendam kakak muda saya. Saya harap Anda tidak menghentikan saya. Ju Wenxing merasa sedikit aneh. Dia ingin menelpon seniornya, tetapi dia tidak sanggup melakukannya di depan gadis muda seperti itu. Dia harus mengubah cara dia memanggilnya. Tian Ran menoleh dan mengedipkan mata pada Mu Yu. Mu Yu bingung. Dia benar-benar tidak percaya kalau gadis ini berumur 80 tahun. Dia lebih suka percaya bahwa gadis ini lebih berbakat darinya. Tapi menurutku kematian kedua junior ini sangat aneh. Tian Ran berkata dengan nada kuno. Di mata orang lain, dia jelas-jelas adalah seorang gadis muda yang berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Itu bukan ikan atau unggas. Oh, beritahu aku tentang itu. Dengan adanya Tian Ran, Ju Wenxing tidak berani meremehkannya. Dia tetap tenang. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak bijaksana jika dia bertindak gegabuh. Bagaimanapun, banyak generasi tua yang hidup dalam pengasingan memiliki kultivasi yang sangat mengerikan. Mereka hanya memilih hidup mengasingkan diri untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Tian Ran berjongkok dan dengan cermat memeriksa tubuh Tang Yang. Lalu dia melihat tubuh Li Yuan. Dia mengambil belati di sebelah Li Yuan dan melihatnya. Lalu dia memeriksa luka Li Yuan. Akhirnya, dia berkata. Menurutku gadis kecil itu benar. Luka Tang Yang pendek dan cepat. Luka itu menembus punggungnya, yang sangat cocok dengan belati ini. Luka fatal Li Yuan adalah goresan di lehernya. Tusukan di dadanya ditambah setelah dia meninggal. Anda bisa mengetahuinya dari darah di lukanya. Beberapa jam setelah kematian seseorang, seluruh darah di tubuhnya akan menggumpal. Saat dia ditusuk lagi saat ini, tidak akan ada darah sama sekali. Kalaupun ada, itu hanya sedikit. Sebab, luka ini tidak berakibat fatal. Dengan tenang, dia berdiri dan melirik wanita dalam pelukannya yang menjadi saksi. Wanita dalam pelukannya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ditatap oleh, perawan Tian Shan, yang terlihat lebih muda darinya tetapi budidayanya sebanding dengan Yuan Xing, tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologisnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Goresan di leher Li Yuan disebabkan oleh harta ajaib seperti belati. Saya dapat melihat bahwa pedang terbang kedua orang dari sekte debu jatuh tidak cocok dengan luka ini sama sekali. Namun, luka di bahu Li Yuan sangat mirip dengan luka yang disebabkan oleh pemuda dari sekte debu jatuh. Namun, itu bukanlah luka yang fatal. Mereka pasti sedang berkelahi. Mata Tian Ran cukup tajam untuk melihat masalah lukanya. Huff! Mereka takut meninggalkan bukti ketika membunuh seseorang, jadi tentu saja mereka tidak akan menggunakan harta sihir mereka sendiri, kata Juwen Xing. Luka di leher Li Yuan berwarna hitam keunguan. Ini bukan disebabkan oleh pembekuan darah. Ada bekas gas beracun di lukanya. Orang yang sering menggunakan racun akan menginfeksi kekuatan rohnya dengan gas beracun tersebut. Jenis ini racunnya tidak akan hilang dalam waktu lama, jadi bisa ditarik keluar. Tian Ran mengirimkan jejak kekuatan roh ke luka di leher Li Yuan. Perlahan, jejak kabut hitam keunguan keluar dari leher Li Yuan dan berkumpul di telapak tangan Tian Ran. Ketika wanita di dadanya melihat kabut hitam keunguan, sedikit kepanikan melintas di matanya. Meskipun kabut ini cukup untuk membunuh Li Yuan secara instan, itu tidak elegan. Terlebih lagi, saya dapat melihat bahwa kekuatan roh nona huai sangat dingin. Ini mirip dengan kabut ini. Tian Ran tiba-tiba menyerang dan jejak kekuatan roh melesat ke arah wanita di dadanya. Ekspresi wanita di dadanya berubah dan kabut hitam keunguan melonjak di sekujur tubuhnya. Dia secara naluria ingin menghindar, tetapi kekuatan roh Tian Ran menghilang sebelum bisa menyentuhnya. Kebenarannya sudah terungkap. Tian Ran memandang wanita di dadanya sambil tersenyum. Kabut hitam keunguan pada wanita di dadanya berkelebat dan menghilang, tapi orang-orang di sekitar mereka semua melihatnya dengan jelas. Wanita di dadanya langsung menjadi sangat pucat. Ekspresinya berkedip. Dia tidak menyangka kekuatan roh tersembunyi seperti itu akan terlihat oleh anak Tian Shen di depannya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sedikit darah esensi. Kabut hitam keunguan meluas dan menyapu semua orang. Kabut hitam keunguan itu sombong dan dingin. Jelas sekali itu beracun. Banyak orang tanpa sadar mundur, tapi wanita itu sudah menghilang. Ingin melarikan diri. Huff. Sosok Ju Wensing pun menghilang dan mengejar wanita di dadanya. Wanita di dadanya hanya pada tahap pendirian yayasan. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Ju Wensing selama periode jindan. Tian Ran sama sekali tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Dia melompat ke depan Muyu dan berpura-pura berpengalaman. Dia menepuk bahu Muyu dan berkata dengan suara rendah, Junior, ayo minum teh. Aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Sebelum Muyu dan Lan Linger sempat mengucapkan terima kasih, Tian Ran sudah menarik mereka berdua dan menghilang dari halaman. Para penonton marah. Masalah roh iblis belum terselesaikan, tapi Muyu sudah melarikan diri. Tapi Muyu memiliki anak Tian Shan berusia 80 tahun di sisinya, jadi tidak ada yang berani bersikap sombong. Tak perlu dikatakan lagi, roh iblis pasti telah jatuh ke tangan anak Tian Shan ini. Di sebuah bukit kecil tidak jauh dari kota Kingshu, Muyu dan Lan Linger duduk di tanah setelah selamat dari bencana. Mereka tampak sedikit terkejut dan tidak yakin, sementara Tian Ran memandang mereka dengan polos dengan senyuman di wajahnya. Kamu sebenarnya belum berumur 80 tahun, kan? Muyu bertanya dengan ragu-ragu. Tian Ran mengedipkan matanya. Tentu saja tidak. Saya melihat kalian sangat mementingkan masalah bakat. Saya tidak ingin mengekspos diri saya sendiri. Sejujurnya, kalian kekurangan energi spiritual di sini. Bagi kalian berdua bisa berkultivasi hingga level ini di usia ini sudah sangat bagus. Muyu menghela nafas lega. Tian Ran ini jujur. Tapi ketika dia mengatakan usia ini, Muyu merasa itu sangat aneh. Karena Tian Ran dan dia seumuran, jadi mengapa dia menggunakan nada yang begitu tinggi dan kuat? Dia terus bertanya, lalu mengapa kamu membantu kami? Tidakkah kamu membantuku menemukan pedang bayangan debu angin dan sembilan godaan pedang langit? Menurutku kamu orang baik, dan orang itu jelas tidak dibunuh olehmu. Pikiran Tian Ran sangat sederhana. Dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang hebat. Orang baik tidak menuliskannya di wajah mereka. Muyu tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Dia hanya mengajaknya bertanya kepada seseorang di jalan dan tidak membantunya sama sekali. Pihak lain langsung menyelamatkan mereka. Kamu bukan dari pegunungan Muyun, kan? Lan Linger tiba-tiba berkata. Tian Ran sedikit mengernyit. Dia terlihat sangat manis ketika dia mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Kalian sangat terbelakang di sini. Kultivasi semua orang sangat rendah. Tapi tidak heran, energi spiritual di sini terlalu langka. Wajar jika kecepatan kultivasi menjadi lambat. Apa yang dimaksud dengan pegunungan Muyun? Apa artinya jika Anda bukan dari sini? Jika Anda bukan dari sini, dari mana asal Anda? Muyu tidak mengerti. Dia belum pernah mendengar tentang pegunungan Muyun. Lan Linger memutar matanya ke arahnya. Apakah menurut Anda dunia kultivasi hanyalah beberapa sekte kecil di sini? Guru berkata bahwa tempat kami disebut pegunungan Muyun. Ini sangat luas dan tidak terbatas. Tetapi dunia budidaya sebenarnya berada di luar pegunungan Muyun. Mata Muyu membelalak. Mengapa Guru tidak memberitahuku sebelumnya? Itu karena Guru telah memberitahu kami tentang hal ini sebelum Anda datang. Apakah Anda mengharapkan Guru mengulangi apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya kepada Anda setiap malam? Lan Linger berkata terus terang. Muyu terdiam. Dia ingin membantah, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang dikatakan Lan Linger masuk akal. Setiap kali Guru bercerita tentang dunia kultivasi, ternyata dunia itu bukan di sini, melainkan di dunia lain. Ini membuatnya merasa seperti berada dalam kegelapan. 44. Lan Linger tetap diam. Dia tidak bisa tenang ketika kakak kedua disebutkan. Dia tahu bahwa kakak kedua telah meninggalkan tempat ini sejak lama dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, dia masih berharap kakak kedua akan kembali suatu hari nanti, kembali ke pegunungan Muyun, kembali ke Sekte Luoshen, dan kembali ke sisinya. Terlalu sulit bagimu untuk pergi ke tempat kami dari sini. Kamu harus melintasi ratusan ribu pegunungan tandus yang luas. Ratusan ribu pegunungan tandus dipenuhi dengan binatang iblis dengan tingkat budidaya tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah iblis tingkat 4 dan tingkat 5 bahkan aku harus hati-hati. Saya pikir orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini seharusnya hanya berada di periode Jindan, bukan? Dengan tingkat budidaya zaman Jindan, tidak mungkin melintasi pegunungan tandus, sehingga tidak bisa keluar. Tian Ran mengerucutkan bibirnya. Lalu bagaimana kamu sampai di sini? Muyu bertanya dengan bingung. Uh, baiklah. Aku terbang ke sini. Bagaimanapun, aku punya cara. Tian Ran tergagap dan tidak mau menjawab pertanyaan ini. Ini membuat Muyu semakin penasaran. Namun, karena Tian Ran tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya lebih jauh. Memikirkannya dengan hati-hati, Muyu selalu berpikir bahwa para penggarap periode Jindan sudah dianggap menantang surga. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di pegunungan Moyun, namun meskipun demikian, mereka tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari apa yang disebut pegunungan seratus ribu tandus. Apakah pegunungan seratus ribu tandus benar-benar menakutkan? Binatang iblis tingkat tiga adalah eksistensi yang kuat bagi Muyu. Tingkat budidayanya sebanding dengan periode Jindan. Namun, ada binatang iblis tingkat empat dan bahkan tingkat lima di atas tingkat tiga. Bagaimana dengan binatang iblis tingkat enam dan tingkat tujuh? Dia biasanya bahkan tidak memikirkan hal ini. Dia memikirkan hal lain. Kakak senior kedua tidak berada di pegunungan Moyun. Dia pasti sudah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, tapi bagaimana dia bisa melintasi seratus ribu pegunungan tandus? Mungkinkah tingkat kultifasinya telah lama melampaui periode Jindan? Muyu terkejut. Jika tingkat kultifasi kakak senior kedua berada di atas guru, maka dia pasti memilih untuk meninggalkan sekte Luoshen karena dia tidak ingin ketinggalan. Dia mengatakan bahwa masa depannya tidak ada di sini. Apakah karena tingkat kultifasi orang-orang di sini tidak bisa dibandingkan dengannya? Apakah dia meninggalkan pegunungan Moyun untuk mencari langit yang lebih luas? Hati Muyu melonjak karena dorongan hati. Ambisi seorang pria adalah melakukan perjalanan jauh dan luas. Dia juga ingin meninggalkan pegunungan Moyun dan melihat seperti apa dunia luar. Dia tidak ingin menjadi katak di dasar sumur. Namun, budidayanya hanya pada tahap pendirian yayasan yang tidak signifikan di dunia budidaya. Bahkan penguasa zaman Jindan tidak bisa keluar, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Lalu kenapa kamu datang ke pegunungan Moyun kami yang tandus? Lan Linger bertanya dengan bingung. Tian Ran menghela nafas. Dia duduk di atas batu, menekuk kakinya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan memegang dagunya, tampak sedih. Saya di sini untuk pedang bayangan dan angin debu. Sayang sekali tidak ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang sembilan pedang surgawi. Saya sangat kecewa. Saya benar-benar tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Angin debu bayangan pedang. Mengapa kamu mencari dia? Pertanyaan Lan Linger sangat mendadak. Sepertinya dia tahu siapa Swatsado dan Daswin itu. Dia menyadari bahwa tidak baik menanyakan hal ini, jadi dia menjelaskan. Maksudku adalah, kita belum pernah mendengar tentang bayangan pedang dan angin debu. Kita juga tidak tahu tentang sembilan pedang surgawi. Bagaimana kamu tahu kalau itu orang yang kamu cari ada di sini? Muyu memandang Lan Linger dengan curiga. Nada suaranya sangat aneh. Kata-kata Lan Linger sepertinya berusaha menutupi sesuatu, tetapi Tian Ran tidak menyadarinya. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Kamu harus segera kembali ke sektemu. Anda memiliki roh iblis pada anda. Saya tidak berpikir orang-orang itu akan membiarkan anda pergi. Tian Ran tidak memikirkan roh iblis, yang membuat Muyu sedikit terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin dia punya sesuatu yang lebih berharga daripada roh iblis. Roh iblis peringkat tiga bukanlah apa-apa baginya. Bagaimana denganmu? Muyu bertanya. Tentu saja aku akan terus mencari. Aku tidak akan pergi dari sini sampai aku menemukan Sword Shadow dan Daswin. Tian Ran berkata dengan tegas. Kalau begitu aku sarankan kamu pergi ke sana. Selain kota Kingshu, ada tempat lain di mana para penggarap berkumpul. Tempat itu disebut Wild Square. Jaraknya lebih dari 100 mil di utara kota Kingshu. Kata Lanlinger sambil menunjuk ke kejauhan. Tempat itu berlawanan arah dengan Gunung Luoshen. Tian Ran sangat gembira dan berdiri. Dia sangat termotivasi untuk mencari orang. Kalau begitu aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Kalian berdua hati-hati. Kita akan bertemu lagi. Kamu juga berhati-hati. Kata Muyu. Temperamen Tian Ran tampak sangat sederhana, seperti adik perempuan tetangga. Muyu ingin melindunginya. Sayangnya, budidayanya jauh di atas budidaya Muyu. Dia tidak membutuhkan perlindungan Muyu. Tian Ran menganggupkan kepalanya dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke Cakrawala. Hanya menyisakan satu titik. Muyu dan Lanlinger juga menginjak pedang terbang mereka dan dengan cepat terbang kembali ke gunung. Saat ini, banyak orang tidak berani mengejar mereka karena Tian Ran. Setelah Tian Ran pergi, mungkin ada orang yang mendambakan roh iblisnya. Lebih baik kembali selagi tidak ada siapa-siapa. Dalam perjalanan kembali, Muyu memikirkan kembali nada suara Lanlinger. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah terdiam cukup lama, dia bertanya, Linger, apakah kamu tahu Swatsado dan Daswin? Anda pernah mendengar tentang sembilan godaan pedang langit, bukan? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lanlinger berkata tanpa menoleh. Jawabannya sangat mudah. Perjalanan menuruni gunung ini menemui banyak masalah. Saat ini, dia hanya ingin segera kembali. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak mengucapkan banyak kata-kata sarkastik kepada Muyu, yang mengejutkan Muyu. Muyu tidak menyerah dan berkata, Linger, apa menurutmu aku tidak tahu kepribadianmu. Anda selalu memberi orang sesuatu untuk digunakan melawan Anda ketika Anda berbicara. Tian Ran itu sederhana, Jadi tidak apa-apa, tapi bagaimana aku tidak tahu. Anda sengaja menunjuk ke arah Tian Ran, dan letaknya sangat jauh dari sini. Saya pikir Anda tidak ingin Tian Ran menemukan Swatsado dan Daswin. Kalian pasti tahu siapa itu Swatsado dan Daswin kan? Muyu bukan orang bodoh. Setelah sekian lama bersama Lanlinger, dia mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Lanlinger tidak pandai berbohong, dan dia tidak pandai berbicara. Dia lebih berterus terang. Jika dia berbohong, Muyu bisa mengetahuinya. Lanlinger mendengus dan mengabaikan Muyu. Kenapa kamu tidak ingin Tian Ran menemukan Swatsado dan Daswin? Lagi pula, dia membantu kita. Bukan. Guru selalu berkata bahwa manusia harus berprinsip dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika Anda tahu, menurut saya Anda harus memberitahu Lanlinger. Muyu masih belum menyerah. Lanlinger terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apakah kamu idiot? Tidak bisakah kamu mendengar sembilan godaan pedang langit? Bayangan pedang dan angin debu? Apa kamu tidak mengerti? Angin debu? Feng Hao Shen. Nama Tuan kami adalah debu angin. Orang-orang di luar pegunungan Moyun memanggilnya pedang bayangan. Sembilan pedang debu jatuh yang kami kembangkan sangatlah misterius. Nama aslinya adalah Sky Sword Nine Temptations. Sembilan godaan pedang langit, bayangan pedang, dan angin debu. Mulut Muyu terbuka lebar. Dia tidak bisa membungkus kepalanya untuk sementara waktu. Setelah berpikir lama, dia sangat terkejut. Tuannya adalah orang yang dicari Tian Ran. Dalam hati Muyu, tuannya selalu menjadi orang yang rendah hati. Dia tenang dan santai, menjauhi urusan duniawi. Bahkan sebagai pemimpin sebuah sekte, dia tidak bersikap apapun. Tapi lelaki tua yang baik hati itu sebenarnya adalah pedang bayangan dan angin debu yang terkenal di masa lalu. Meskipun Muyu tidak tahu apa arti bayangan pedang dan angin debu bagi orang-orang di luar, dia bisa menebak secara kasar dari nada bicara Tian Ran. Tapi kenapa dia berada di pegunungan Moyun, tempat yang terisolasi dari dunia luar? Dia menyembunyikan identitasnya dan mengajar beberapa murid. Setiap hari, dia bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Dia menjalani kehidupan tanpa beban. Apa tujuannya? Dan mengapa Tian Ran mencari tuannya? Kaka senior, apakah ini juga yang guru katakan sebelum saya datang? Setelah sekian lama, Muyu terus bertanya. Lanlinger memelototi Muyu dan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Menurutku selain Ansu, hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Saya juga tidak sengaja mendengar percakapan antara guru dan Ansu malam itu. Baru saat itulah aku tahu bahwa Tuhan kita bukanlah orang yang sederhana. Aku belum pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Kalau begitu, kultifasi guru. Kultifasi guru memang hanya pada zaman jindan. Saya pikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada guru saat itu, yang menyebabkan kondisinya saat ini. Sekte kami bernama Faling Das. Saya pikir ini juga merupakan kenangan akan ketenaran guru di masa lalu. Saya belum bertanya kepada guru apa yang terjadi di masa lalu karena guru tidak ingin kita mengetahuinya. Jika guru bersedia, dia sendiri yang akan memberitahu kita. Kata Lanlinger. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Pandangan dunia Muyu benar-benar berubah dengan kedatangan Tian Ran. Dia tahu bahwa tempat dia berada terisolasi dari dunia luar. Dia juga tahu bahwa tuannya memiliki masa lalu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Informasi yang sangat banyak ini membuatnya sulit untuk mencernanya untuk sementara waktu. Itu juga membuatnya tidak bisa memahami banyak hal. Karena kamu idiot dan kamu ingin membantu Tian Ran menemukan orang itu. Saya memperingatkan Anda, saya tidak tahu apa yang terjadi pada guru di masa lalu, tetapi saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakiti guru. Tian Ran datang dari luar pegunungan Moyun. Karena guru memilih untuk hidup mengasingkan diri di sini, dia tidak ingin orang-orang dari dunia luar menemukan tempat ini. Tidak peduli bagaimana Tian Ran membantu kami, dia tetaplah orang luar. Kecuali guru berkehendak, kita tidak mempunyai hak untuk melanggar segala sesuatu yang telah guru lakukan. Pendirian Lan Linger dalam masalah ini sangat tegas. Muyu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa Tian Ran, orang yang begitu sederhana, tidak boleh menyakiti guru, tetapi dia juga merasa bahwa kata-kata Lan Linger benar. Guru memilih untuk hidup mengasingkan diri di sini. Dia mengganti namanya dan nama ilmu pedangnya yang terkenal karena dia tidak ingin orang-orang dari dunia luar menemukannya. Bagaimana dia bisa menghancurkan kehidupan yang guru pilih untuk orang luar? Meskipun Tian Ran menyelamatkan mereka, Muyu juga percaya bahwa Tian Ran adalah orang baik dan tidak akan menyakiti guru. Namun, kultivasi guru saat ini hanya pada periode jindan. Kalau begitu, dia pasti menderita di masa lalu. Dia sekarang menjalani kehidupan yang santai. Muyu tidak bisa cukup egois untuk mengganggu semua ini. Saya mengerti. Saya tidak akan memberitahu siapapun. 45. Hari-hari setelah kembali ke gunung sangatlah damai. Lan Linger dan Muyu tidak menyebutkan apa yang terjadi kali ini. Mereka tidak mendiskusikan cara melewatkan bagian di mana mereka diselamatkan oleh Tian Ran, jadi mereka memutuskan untuk merahasiakannya. Roh iblis juga dikuburkan oleh Muyu di tebing Luoshen. Dia tidak ingin menggunakannya. Mereka tidak ingin tuan mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang mencarinya. Namun semakin mereka berusaha menyembunyikannya, mereka tampak semakin bersalah. Dua bulan telah berlalu, dan Lan Linger masih menantikan untuk bertemu dengan kakak kedua. Sayangnya, dia tidak melihatnya. Lan Linger bertanya pada tuannya. Selimut itu tidak dilipat begitu saja oleh tuannya. Lan Linger sangat senang. Dia sangat yakin bahwa kakak kedua telah kembali. Dia hanya tidak muncul karena beberapa hal. Muyu jarang menggunakan kata-kata kakak kedua untuk berdebat dengan Lan Linger. Dia menyadari bahwa perasaannya terhadap Lan Linger telah berubah. Lan Linger bukan lagi kakak senior yang hanya tahu cara menyindir. Mungkin karena mereka turun gunung, tapi Lan Linger tidak lagi menertawakan Muyu. Muyu terkadang menatap Lan Linger dengan bingung. Dia menyukai setiap kerutan dan senyuman Lan Ling. Dia menyukai Lan Linger yang melompat-lompat. Sekarang Lan Linger berkultivasi semakin keras. Dia hampir lupa makan dan tidur. Dia ingin kakak kedua melihat sisi lain dari dirinya. Dia hanya memiliki kakak kedua di hatinya. Sekarang ketika Muyu menyebut kakak senior kedua di depan Lan Linger, dia merasa tidak enak, jadi dia tidak menyebutkannya lagi. Pada saat yang sama, setiap kali Muyu melihat tuannya membungku untuk bertani, dia terkadang bertanya-tanya apakah lelaki tua yang santai ini benar-benar seorang tokoh terkenal di dunia budidaya di masa lalu. Dari seorang master yang bisa memanggil angin dan hujan hingga kepala sekte kecil, perjuangan macam apa yang dia lalui. Apakah dia bersedia? Tapi tuannya selalu baik hati. Dia tidak menunjukkan rasa melankolis apapun. Dia hanya sering melihat kekejauhan di tebing luoshen. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Muyu merasa kasihan pada tuannya. Dia tidak tahu mengapa budidaya gurunya jatuh ke periode jindan. Di masa lalu, budidaya tuannya pasti sangat tinggi. Banyak orang terjatuh di kakinya. Muyu samar-samar tahu bahwa ada Yuanying dan alam keluar tubuh di atas jindan. Bahkan ada wilayah lain. Guru seharusnya berdiri di puncak dunia kultivasi di masa lalu, bukan? Jatuh dari tempat yang begitu tinggi ke dunia fana, mengapa dia tidak melihat sedikitpun kengganan di tubuhnya? Berbicara, selama ini kamu gelisah. Apa yang terjadi saat kamu dan linger turun gunung? Kelainan Muyu tidak luput dari pandangan Feng Hao Shen. Pada hari ini, dia memanggil Muyu ke tebing Luo Chen sendirian. Angin sepoi-sepoi di tebing Luo Chen mengibarkan pakaiannya, membuatnya tampak begitu santai. Muyu menghindari tatapan tuannya. Dia tidak berani menatap mata tuannya. Dia takut tuannya akan mengetahuinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, hanya saja saya belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasi saya akhir-akhir ini, jadi saya merasa frustrasi. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, Saya belum tua, jadi saya masih bisa mengetahui situasinya dengan jelas. Anda bukan orang yang tidak sabar. Kamu bertingkah aneh sejak kamu kembali ke gunung. Saya pikir Anda akan datang dan berbicara dengan saya, tetapi Anda tampaknya menghindari saya. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Muyu mendecakkan lidahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari tuannya. Sejak dia diterima sebagai murid gurunya di akademi, Muyu merasa bahwa mata lelaki tua bijak ini sepertinya mampu melihat ke dalam hatinya. Dia tidak pernah berbohong kepada tuannya, dan tuannya sepertinya selalu mengetahui kebenaran segalanya. Sejak dia tahu bahwa lelaki tua di depannya tidak hanya memiliki visi yang unik, tetapi juga memiliki masa lalu yang terhormat, perasaan Muyu menjadi sangat rumit. Ia merasa sangat beruntung bisa menjadi murid gurunya, namun ia juga merasa kasihan atas naik turunnya kehidupan gurunya. Dia tidak bisa menanyakan hal itu kepadanya, dan kali ini ketika dia turun gunung, dia menemukan bahwa perasaannya yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lanlinger membuatnya merasa frustrasi. Dengan perasaan ini ditambahkan bersama-sama, Muyu tidak bisa tenang dan berkultivasi dengan baik. Ekspresi Muyu berubah. Dia membuka mulutnya dan mau tidak mau ingin menanyakan pertanyaannya, tapi dia merasa itu terlalu gegabuh. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, Tuan, sepertinya aku telah jatuh cinta pada Lanlinger, tetapi Lanlinger selalu merindukan kakak keduanya. Aku tidak tahu apakah pantas bagiku untuk menyukainya. Ada tidak ada kemungkinan dia menyukaiku. Muyu tidak bertanya tentang masa lalu tuannya. Jika tuannya bersedia membicarakannya suatu hari nanti, Muyu bersedia menjadi pendengar setia. Mungkin sekarang bukan saat yang tepat. Karena dia tidak bisa bertanya tentang masa lalu tuannya, maka dia akan membicarakan salah satu emosinya. Setidaknya hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan tuannya, dan dia tidak akan terlalu frustrasi. Feng Hao Shen sedikit terkejut. Dia menatap Muyu untuk waktu yang lama, seolah sedang mengingat sesuatu. Dia mengelus janggutnya dan berkata dengan penuh emosi, menyenangkan menjadi muda. Muyu menunduk, merasa sedikit canggung. Dia awalnya ingin mengubur perasaan ini di dalam hatinya, tetapi tuannya juga pernah muda. Dulu dia sangat terkenal, jadi pasti banyak gadis yang mengaguminya. Mungkin dia juga mengejar seorang gadis, jadi nasihatnya seharusnya bisa membantunya. Tidak ada yang namanya pantas atau tidaknya menyukai seseorang. Suka itu suka, tidak ada yang salah dengan itu. Lingar tidak menyukaimu sekarang karena kamu selalu berdebat dengannya tentang Luo Sang. Tentu saja, saya tahu bahwa karena pertengkaran itulah Anda tanpa sadar mengembangkan perasaan terhadapnya. Coba pikirkan, jika Anda jatuh cinta padanya karena pertengkaran itu, apakah dia akan jatuh cinta kepada Anda karena itu? Bagaimanapun, biarkan alam mengambil jalannya. Mungkin suatu hari, Lingar akan menemukan sisi baikmu. Feng Hao Shen berjalan ke tepi tebing dan duduk. Dia seperti orang tua biasa, kakinya menjuntai di udara, terlihat sangat santai. Muyu juga berjalan mendekat dan duduk seperti tuannya. Master dan murid dari sekte debu jatuh tidak memiliki kebiasaan apapun, jadi tidak ada kecanggungan apapun. Hubungan antara Lingar dan Luo Sang sangat dalam. Lingar menyukai Luo Sang sejak dia masih muda. Bahkan setelah Luo Sang pergi, hatinya tidak berubah. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hatinya mungkin tidak bisa menampung orang lain, tapi hati manusia terbuat dari daging. Waktu juga akan menghilangkan sebagian debunya. Dia akan menyadari perasaanmu padanya suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, Lingar harus menentukan pilihannya sendiri. Muyu terdiam. Menyukai seseorang mungkin sangat sederhana, namun menyukai seseorang yang sudah memiliki orang lain di hatinya tidaklah mudah. Anda tidak bisa yakin apakah Anda memiliki tempat di hati orang lain, tetapi Anda tidak bisa melepaskan perasaan ini dan tidak mau melepaskannya begitu saja. Kehidupan seseorang dipenuhi dengan segala macam kontradiksi, jadi apapun pilihan yang mereka ambil, mereka akan selalu merasa was-was. Luo Sang sangat luar biasa. Bakatnya sama dengan milikmu, dan budidayanya sangat tinggi. Feng Hao Shen memandang Muyu. Dia tidak bisa menyerang seorang pemuda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Ada beberapa hal yang perlu ditunjukkan agar dia bisa memahaminya sendiri. Lan Lingar tidak menyukai Muyu sejak awal. Itu hanya karena semua orang mengatakan bahwa bakat Muyu lebih tinggi daripada Luo Sang. Tetapi bahkan sekarang, budidaya Muyu masih di bawah. Jika dia ingin tinggal di hati Lan Lingar, maka dia tidak bisa hanya sekedar nama tanpa substansi. Muyu mengepalkan tangannya. Dia tidak bekerja keras dalam budidayanya. Hanya saja Ansu selalu mengawasi mereka dari belakang, jadi mereka tidak bisa mengendur. Ketika Ansu tidak ada, jika dia bisa mengendur, dia pasti tidak akan berkultivasi. Mungkin dia akan lebih luar biasa dari yang lain, tapi dia tidak akan pernah bisa mengejar mereka yang benar-benar ingin mengungguli dia. Jika kultivasi masih mengharuskan seseorang untuk memegang cambuk di belakang punggungnya tanpa kesadaran diri, lalu bagaimana ia bisa memenuhi kata, bakat. Kultivasinya lebih tinggi dari saya saat ini, Feng Hao Shen menambahkan. Saat dia mengatakan ini, dia sangat bersyukur. Muridnya telah melampaui gurunya. Itu adalah sesuatu yang sangat dia banggakan. Tuan, apakah dia pergi karena ini? Apakah dia merasa tempat ini tidak bisa menampungnya? Muyu bertanya. Kepergian Luosang selalu menjadi misteri. Penjelasan Lan Lingar sangat umum, dan jawaban semua orang juga tidak jelas. Feng Hao Shen berkata, itu adalah pilihannya sendiri untuk pergi. Sebagai tuanmu, aku tidak akan membatasi siapapun di antara kalian. Suatu hari, kamu juga akan meninggalkan tempat ini, meninggalkan pegunungan ini, dan keluar. Entah itu Cheng Yan, Siang Nan, Lan Lingar, atau kedua anak yang gelisah itu, selama mereka ingin pergi dan melihat dunia nyata, saya tidak akan ikut campur. Hati Muyu panik. Masa depan sangat luas. Di dunia budidaya yang terpencil ini, sudah penuh dengan penipuan. Bagaimana dengan dunia luar yang lebih luas? Keberangkatan tuannya adalah berjalan keluar dari pegunungan Moyun. Saat itu, dia akan menjadi seperti Luo Sang, yang tidak tahu kapan dia akan kembali. Sebagai seorang guru, dia mengajar murid-muridnya untuk menjadi berbakat dan kemudian menyaksikan mereka pergi satu per satu untuk mengejar langit mereka sendiri. Hanya punggung seorang lelaki tua yang tersisa, memandangi matahari terbenam dan mengingat kejayaan masa lalu. Sekarang setelah kejayaannya hilang, siapa yang bisa memahami kesepian seperti itu? Tuan, saya tidak ingin pergi dari sini. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melihat tuannya berdiri sendirian di tebing Luoshen, menikmati angin malam dan menjadi tua sendirian. Sekte manapun di dunia budidaya akan membiarkan murid-muridnya tinggal di sekte tersebut dan menjadi landasan warisan. Tidak ada sekte yang mau membiarkan muridnya pergi. Namun, sekte Luoshen hanyalah sebuah nama. Ia tidak memiliki urusan yang harus dilindungi seumur hidupnya. Itu hanya peduli pada perasaan manusia. Selama perasaan manusia masih ada, sekte tersebut akan tetap ada. Keluarlah dan lihatlah dunia. Itulah Daumu. Jangan khawatir tentang apapun. Anping akan menemaniku. Seekor anakan pada akhirnya akan melebarkan sayapnya. Bagaimana bisa melawan langit jika diikat dengan tali di halaman? Ketika Anda membuat nama untuk diri Anda sendiri di dunia luar, saya akan berada di sini untuk mendengarkan bagaimana Anda membangkitkan dunia kultifasi. Kejeniusan sekte manakah yang telah Anda injak? Orang suci sekte manakah yang telah Anda manfaatkan? Itu menarik. Suatu hari, ketika orang menyebutmu, mereka akan menyebut gurumu. Kebanggaan seperti itulah yang saya inginkan. Pikirkan tentang bagaimana saya menjadi master dari pahlawan tertentu dan mengajari dewa pedang tertentu yang menakjubkan. Betapa terhormatnya hal itu. Feng Hao Shen tertawa. Tak satupun dari murid-murid yang saya terima adalah orang-orang yang tidak berguna. Hati tuannya tidak tenang. Mungkin ketika dia masih muda, dia telah menghancurkan semua yang disebut talenta muda. Muyu bahkan curiga bahwa tuannya sangat tidak terkendali di masa lalu dan telah memanfaatkan beberapa orang suci. Sekarang dia sudah tua, hatinya belum tua. Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk tidak kehilangan muka dan mewariskan beberapa kebajikan. Jika seseorang yang memiliki kekuatan mengambil keuntungan dari seorang suci, itu disebut menggoda. Jika seseorang yang tidak memiliki kekuatan memanfaatkan seorang suci, itu disebut huligan dan mendekati kematian. Muyu sangat bangga. Dia berpikir jika dia keluar dan mengatakan bahwa dia adalah murid Jian Ying Chen Feng, bukankah itu akan menimbulkan keributan. Daripada mengatakan bahwa Sang Guru menikmati kemuliaan muridnya, lebih baik mengatakan bahwa Sang Murid menikmati kemuliaan Sang Guru. Hanya sejatuannya tidak mengetahui bahwa dia sudah mengetahui identitas aslinya. Hati Muyu sangat jernih. Kabut telah menyebar, dan dia sekali lagi menangkap sinar matahari. Jika dia ingin mengejar daunnya sendiri, jika dia ingin benar-benar menyukai seseorang, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Saya tidak memiliki aspek apapun yang dapat dibandingkan dengan Luo Sang. Ling Er tidak menyukai saya karena saya tidak sesuai dengan nama saya. Ketika suatu hari saya berdiri di ketinggian Luo Sang, Ling Er akan memiliki aspek yang benar-benar baru. Tingkat rasa hormat kepadaku, kan? Feng Hao Shen menepuk bahu Muyu. Pada saat itu, mungkin Ling Er harus menghadapi pilihan. Namun seringkali, kultifasi tidak menentukan hati seseorang. Kultifasi hanyalah landasan bagi Anda untuk mendapatkan persetujuan Ling Er. Jika kamu ingin Ling Er memilikimu di hatinya, kamu masih harus melakukan banyak hal. 46. Pegunungan Moyun sangat luas. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan puncak-puncak yang mengjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan petani suka membangun sekte mereka di pegunungan. Di satu sisi, mereka bisa menemukan lingkungan budidaya yang lebih damai. Di sisi lain, untuk membedakan diri mereka dari manusia. Ini adalah keunggulan yang melekat pada para kultifator dibandingkan manusia. Di sebelah timur, barat, dan selatan pegunungan Moyun terdapat lautan luas. Sekte Luo Shen terletak di tengah pegunungan Moyun dan sangat jauh dari laut. Muyu belum pernah melihat laut sebelumnya. Di sebelah utara pegunungan Moyun terdapat pegunungan seratus ribu. Inilah satu-satunya tempat yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Namun, itu diisi dengan binatang iblis tingkat keempat, tingkat kelima, dan bahkan lebih tinggi. Penggarap tidak bisa melewatinya, apalagi manusia. Manusia tidak bisa menghadapi binatang iblis. Untungnya, binatang iblis tidak ada di mana-mana. Banyak gunung yang sebenarnya dipenuhi binatang buas. Ini juga mengapa manusia yang berburu untuk mencari nafkah bisa mencari makan sendiri. Di sebelah utara pegunungan Moyun ada sebuah gunung bernama Gunung Fulong. Dinamakan demikian karena bentuknya seperti naga yang tidak aktif. Ada sebuah keluarga pemburu di kaki Gunung Fulong. Mereka yang mengenalnya memanggilnya Raja Binatang Putih. Nama asli White Beast King adalah Bai Lixing. Dia adalah seorang pemburu yang ahli. Dikabarkan bahwa dia pernah melawan harimau ganas dengan tangan kosong dan pada akhirnya membunuhnya. Oleh karena itu, dia disebut Raja Binatang Putih. Bai Lixing mengenal Gunung Fulong seperti punggung tangannya. Dia mengenal semua binatang buas. Konon binatang buas di Gunung Fulong akan lari dengan ekor di antara kedua kakinya saat mencium aromanya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah binatang buas di Gunung Fulong semakin sedikit. Semua orang mengatakan bahwa mereka takut padanya. Bai Lixing mendengus mendengarnya. Dia mengandalkan pegunungan untuk mencari nafkah. Nenek moyangnya berburu untuk mencari nafkah. Jumlah binatang buas di Gunung Fulong tidak pernah berkurang. Baru-baru ini, binatang buas di Gunung Fulong sepertinya telah menghilang. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Hal yang paling membingungkan adalah burung-burung di langit juga lenyap. Beberapa pemburu mengatakan bahwa ada suara aneh yang menakutkan di Gunung Fulong pada malam hari, tetapi Bai Lixing tidak mendengarnya. Hari ini, Bai Lixing pergi berburu di pegunungan dengan busur dan anak panah seperti biasa. Dia berkeliaran untuk waktu yang lama tetapi masih tidak melihat satu pun binatang buas. Tidak hanya tidak ada jejak binatang buas, tetapi juga tidak ada burung di hutan. Bai Lixing memandang ke langit. Hari sudah hampir tengah hari. Dia tidak berburu binatang buas selama lima hari. Merupakan kesedihan bagi sang pemburu karena tidak dapat mengalahkan binatang itu, tetapi merupakan rasa malu bagi sang pemburu karena tidak dapat menemukan binatang itu. Bai Lixing tidak percaya pada ajaran sesat. Dia ingin pergi lebih jauh ke pegunungan untuk mencoba peruntungannya. Hanya ada sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia di sana, dan beberapa tempat terdapat binatang iblis. Binatang iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia, jadi para pemburu pada umumnya tidak pergi ke sana. Di masa lalu, Bai Lixing tidak pergi ke sana, tetapi jika dia tidak dapat menangkap mangsa apapun, maka dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Dia menginventarisasi barang-barang yang dibawanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia berpikir bahwa dia hanya akan masuk sebentar. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan mangsanya, tapi jika dia tidak bisa, biarlah. Semakin dalam dia pergi ke pegunungan, lingkungan sekitarnya menjadi semakin tenang. Aneh sekali hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Bahkan kicauan burung pun tidak terdengar. Setelah berjalan sekitar dua jam, dia menggunakan pisau berburunya untuk membelah semak berduri dan melihat sebuah sungai. Sungai itu sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Tapi sungai dipenuhi tanaman air. Dia berjalan mendekat dan mengisi botol airnya dengan air. Lalu, dia membasu wajahnya dengan gembira. Di mana binatang-binatang itu bersembunyi. Bai Lixing menyeka air dari wajahnya. Dia mengambil pisau berburunya dan melihat sekeliling. Sepanjang perjalanan, selain beberapa serangga, dia tidak melihat makhluk hidup lainnya. Melihat ke langit, dia berpikir jika dia tidak dapat menemukan mangsa apapun dalam empat jam, dia akan kembali. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Jika dia harus bermalam di sini, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Saat dia hendak kembali ke hutan, dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari jauh. Kedengarannya seperti suara angin, atau suara beberapa binatang yang sedang bermain di sungai. Saya akhirnya menemukannya. Dia sangat gembira. Dia segera mengikuti semak itu dan diam-diam bergerak menuju arah suara. Sumber suaranya ada di sudut sungai. Bai Lixing berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara apapun agar tidak menakuti mangsanya. Dia pindah ke belakang batu besar dan menjulurkan kepalanya. Bai Lixing selalu menganggap dirinya sebagai orang pemberani. Sekalipun dia bertemu harimau atau singa, dia tidak akan panik. Dia memiliki banyak keterampilan berburu, dan tahu bagaimana menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Dia telah berurusan dengan binatang buas selama bertahun-tahun, dan telah melihat segala macam bahaya. Jadi ketika dia membuka matanya lebar-lebar dan sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak datang ke tempat ini. Di depannya bukan binatang buas, tapi tiga orang. Ketika Bai Lixing pertama kali melihat mereka, dia mengira mereka adalah pemburu lainnya. Tapi dia tahu bahwa pemburu lain tidak akan terbakar, dan tidak akan tertutup dedaunan. Mereka juga tidak memiliki kulit biru. Mereka bukan manusia. Jantung Bai Lixing melonjak ke tenggorokannya. Dia panik. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya, tetapi sebagai manusia, dia tahu apa itu pada pandangan pertama. Ketika dia masih kecil, ayahnya sering bercerita kepadanya. Dia selalu berpikir itu hanya sebuah cerita. Itu adalah cerita tentang bagaimana Yumon yang berwarna-warni menghancurkan umat manusia. Ada makhluk humanoid berdiri di sungai. Kulitnya sangat aneh. Itu seperti air mengalir. Itu tidak tegas atau ketat. Kesan pertama Bai Lixing adalah orang yang terbungkus air. Kakinya berada di dalam air, mencapai lutut. Air sungai tidak mengalir ke samping karena adanya halangan, melainkan mengalir langsung melalui kakinya. Ia memiliki fitur wajah tetapi tidak memiliki rambut. Matanya tidak berbeda dengan mata manusia, tapi seperti kristal biru. Ada seorang pria hijau berdiri di tepi pantai. Terlalu berlebihan untuk menyebutnya manusia, karena kulitnya terbuat dari kulit pohon yang kasar, dan terdapat tunas yang tumbuh di persendiannya. Kakinya dibentuk oleh akar pohon yang melingkar, bahkan ada sedikit lumpur di atasnya. Matanya adalah mata manusia, tetapi berupa awan kabut hijau, dan kepalanya ditutupi di daunan. Kelihatannya bukan ikan atau unggas. Ada seseorang yang melayang di udara. Demikian pula, ia tidak bisa disebut manusia karena seluruh tubuhnya seperti terbakar. Selain penampilannya, ia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Seolah-olah itu adalah bola api yang secara kebetulan mengembun menjadi bentuk manusia. Namun, matanya sangat jelas terlihat, karena itu adalah mata manusia. Namun, matanya adalah bola api, terbakar dengan bekas. Seseorang bahkan dapat melihat fitur wajah buram di wajahnya. Ketika Bai Lixing melihat ketiga makhluk itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia ingin pergi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Kemunculan tiba-tiba tokoh-tokoh dalam cerita tersebut membuat pikirannya menjadi kosong. Yumon, itu adalah Yumon. Yumon yang tidak terlihat selama beberapa dekade telah muncul jauh di dalam pegunungan. Membakar desa manusia, menenggelamkan rumah manusia, menusuk manusia dengan dahan pohon, mengubur manusia hidup-hidup dengan batu raksasa, menggunakan sabit untuk menggorok leher manusia. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Di setiap legenda Yumon, kemunculan Yumon pasti disertai dengan bau darah. Ketiga iblis Yumeng sepertinya sedang membicarakan sesuatu, tapi Bai Lixing tidak mendengarnya. Dia juga tidak tega mendengarkan. Saat dia bereaksi, dia tidak bisa melihat iblis Yumeng lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggalkan tempat itu, tapi sepertinya nalurinya memungkinkan dia untuk merasakan kembali kakinya, membuatnya bisa bergerak dengan kaku. Hatinya dipenuhi kepanikan. Napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia terus berdoa agar Yumon tidak menemukannya. Jika bukan karena dia tiba-tiba melayang di udara, dia berpikir bahwa dia akan melarikan diri dengan nyawanya. Saat dia bereaksi, dia digantung terbalik di pohon. Dia panik. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk dengan liar. Seluruh tubuhnya terayun di udara. Ketika dia akhirnya tenang, sepasang mata tiba-tiba muncul di depannya. Sepasang mata. Mata dipenuhi kabut hijau. Ini sangat aneh. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Tidak peduli siapa orangnya, jika sepasang mata abnormal muncul di depan mereka, mereka akan ketakutan setengah mati. Dia berteriak dan akhirnya memecah kesunyian. Suaranya bergema di hutan. Jangan, jangan, jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Bai Lixing berteriak serak. Dia teringat cerita yang diceritakan ayahnya kepadanya. Dia tahu bahwa ini adalah klan iblis Mu Yu Meng. Ia suka menggunakan dahan pohon untuk menembus tubuh manusia, lalu membiarkan daunnya tumbuh dari berbagai bagian tubuh. Dia memandangi wajah kulit pohon di depannya dengan ngeri. Pikirannya berada di ambang kehancuran. Manusia, bukan kultifator. Suara Wut Yumon penuh vitalitas. Itu penuh vitalitas. Seolah-olah bisa membawa harapan bagi orang-orang. Bai Lixing tidak menyangka Wut Yumon bisa berbicara bahasa manusia. Legenda yang dia dengar tidak menyebutkan hal ini. Tapi saat ini, pentingkah Yumon bisa berbicara bahasa manusia atau tidak. Ketika dia memikirkan tunas hijau yang keluar dari mulut dan hidungnya, dia muntah. Pikirannya kacau. Dia menyadari bahwa dia lebih memilih bertarung dengan tiga harimau daripada mati dengan menyedihkan. Membunuh. Api berbentuk manusia turun dari langit. Suaranya membawa suara siulan. Seolah-olah dia berbicara melawan angin. Tidak ada emosi dalam suaranya. Suaranya rendah dan serak. Seolah-olah seseorang yang sudah ribuan tahun tidak berbicara tiba-tiba berbicara lagi. Kemunculannya menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Bai Lixing merasa seperti jatuh ke dalam tungku. Ia melihat pepohonan di sekitarnya agak terbakar. Jangan bakar pohonnya. Wut Yumon sepertinya tidak menyukai Fire Yumon. Kata-katanya membawa sedikit peringatan. Fire Yumon mengeluarkan suara teredam. Tidak diketahui apakah itu mengejek atau mengungkapkan rasa jijik. Namun, suhu di sekitarnya turun. Manusia tidak dapat mengetahui bahwa kita ada di sini. Suara yang sangat menyenangkan terdengar dari belakang Bai Lixing. Bai Lixing tidak bisa melihatnya. Suara ini sangat jelas. Rasanya seperti air memercik ke batu. Itu sangat meriah. Bai Lixing tahu siapa orang itu. Ada api di depannya dan wajah kulit pohon. Maka orang di belakangnya pasti adalah Water Yumon yang biru. Kamu, kamu tidak perlu membunuhku. Aku tidak akan mengatakan apapun. Bai Lixing adalah seorang pemburu. Dia menjalani kehidupan yang penuh bahaya. Ada kalanya dia berada di ambang kematian. Namun, tidak pernah ada saat di mana dia merasa takut seperti ini. Ketakutan yang dibawa Yumon membuatnya putus asa. Bahkan jika dia dikelilingi oleh sekelompok serigala, dia tidak akan seperti ini. Tapi ini Yumonnya. Selain makhluk abadi yang bisa pergi kemana saja, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Yumon? Anda ingin datang? Wood Yumon melihat ke arah api Yumon. Fire Yumon tertawa aneh, pelin-pelin. Hanya kamu, Wood Yumon, yang begitu pengecut. Fire Yumon mengulurkan tangannya. Nyala api yang indah muncul dari tangannya dan terus menyala. Bai Lixing menyaksikan dengan ngeri saat nyala api semakin besar. Dia tahu bahwa dia akan dibakar sampai mati oleh Fire Yumon. Dia biasanya suka memanggang binatang buas. Dia tidak menyangka akan dibakar sampai mati. Namun, saat nyala api bersentuhan dengannya, tiba-tiba api itu terbang ke arah lain. Itu tidak membakarnya. Ini mengejutkannya. Bukan hanya dia, Fire Yumon juga ikut tertegun. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak. Itu adalah kultifator aneh itu. Lari. Wajah Wood Yumon dan Water Yumon juga berubah. Tidak ada yang peduli dengan Bai Lixing. Mereka berlari sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang terlihat. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang membuat Yumon ketakutan. Mereka menghilang tanpa jejak. Bai Lixing hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia jatuh ke tanah. Kamu tidak boleh berada di sini. Kamu tidak diperbolehkan datang ke sini di masa depan. Seorang pemuda membantu Bai Lixing berdiri. Itu adalah seorang pemuda yang dingin dan tampan. Dia mengenakan jubah merah menyala. Dia tampak sangat mencolok. Untuk sesaat, Bai Lixing mengira dia adalah Yumon api. Dia bahkan mengira melihat kilatan api di mata pemuda itu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengerti bahwa itu hanyalah ilusi. Kamu, kamu abadi. Bai Lixing dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah kegembiraan karena selamat dari bencana. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh makhluk abadi. Sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Dia tidak harus mati. Dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ia tidak ingin menjadi pemburu lagi. Huff, ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Pemuda itu melirik ke arah Bai Lixing. Kemudian, dia meraih Bai Lixing dan terbang ke langit. Itu adalah pertama kalinya Bai Lixing terbang. Dia tidak melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dia hanya ingin segera kembali ke rumah dan mengatur nafas. Langit merah darah mewarnai bulan menjadi merah. Darah mengalir kemana-mana. Mayat manusia menumpuk seperti gunung. Seseorang berdiri di puncak seperti dewa iblis. Dia melihat dunia yang hancur. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia memegang pedang hijau di tangannya. Pedang itu berlubang-lubang seolah dimakan cacing. Pedang itu berlumuran darah dalam jumlah yang mengejutkan. Darah mengalir melalui lubang kecil di pedang. Lambat laun, lubang-lubang kecil itu mulai mengecil lalu menghilang. Orang itu menoleh dengan puas. Muyu tiba-tiba terbangun. Dia menyadari seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia terengah-engah seolah baru saja bertengkar dengan seseorang. Dia melihat keluar jendela. Bulan masih tergantung di langit. Cahaya bulan dengan lembut menyinari ruangan dan mendarat di selimutnya. Itu tampak begitu damai. Itu adalah mimpi ini lagi. Sejak dia meninggalkan desa air mengalir, dia tidak pernah mengalami mimpi ini lagi. Mimpi aneh ini. Dia dulu mengira itu adalah mimpi seorang kultifator yang membantai orang secara sembarangan. Namun, ketika dia menjadi seorang kultifator, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator. Apa arti mimpi ini? Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa dia bermimpi seperti ini. Ketika dia masih muda, dia sering mengalami mimpi aneh ini. Mengapa pedang itu begitu aneh? Mengapa ada begitu banyak darah dalam mimpinya? 47. Kakak senior Muyu, 50 meter. 50 meter. Kongkong berteriak dirang di atas pohon pinus yang tergantung diagonal di tebing. Dia meraih batang pohon dengan satu tangan dan menggantung di udara seperti monyet. Kemudian dia melompat dan mendarat dengan kokoh di dahan. Itu sama sekali bukan keterampilan anak berusia 7 atau 8 tahun. Wajah Muyu pucat. Melihat air terjun di bawah kakinya, ia merasa pusing dan hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Dadanya terus naik dan turun saat dia memaksakan diri untuk tidak melihat ke bawah. Dia panik. Pada saat ini, meskipun dia ingin berlatih sutra debu, itu tidak mungkin karena dia tidak bisa tenang sama sekali. Mungkin dia satu-satunya di dunia budidaya yang takut ketinggian. Muyu berjongkok dan meraih pedang terbang di bawah kakinya, yang membuatnya merasa lebih aman. Mulutnya kering dan matanya sedikit redup. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi tubuhnya terus gemetar. Jika ini terungkap, semua orang akan tertawa sampai mati. Seorang kultifator sebenarnya tidak berani terbang setinggi 50 meter, haha. Kongkong menari di samping dan menertawakan Muyu tanpa menahan diri. Dia dan Miau-Miau telah mempelajari sutra debu dan melompati tebing sepanjang hari. Mereka sama sekali tidak takut ketinggian. Salah satu hal favorit mereka adalah menertawakan ketakutan Muyu terhadap ketinggian. Diam, atau aku akan menjatuhkanmu dari udara. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan sutra debu tanpa tempat untuk meminjam kekuatan. Muyu turun 10 meter untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Belakangan ini, dia sering datang ke sini untuk berlatih terbang. Dia ingin terbang lebih tinggi dan mengatasi ketakutannya akan ketinggian. Sebagai seorang kultifator, sungguh konyol jika takut ketinggian. Muyu tidak takut ditertawakan oleh orang lain. Dia hanya tidak ingin mendengar Lanlinger dengan arogan mengatakan kepadanya bahwa kakak kedua tidak takut ketinggian. Kakak kedua tidak takut ketinggian, jadi dia tidak takut ketinggian. Dia ingin berdiri setinggi kakak kedua. Dengan cara ini, Lanlinger mungkin akan mengubah pendapatnya tentang dirinya. Kini, komunikasi mereka berdua sangat halus. Mereka tidak lagi sering bertengkar. Lanlinger kadang-kadang menggunakan kakak senior kedua untuk mengejeknya, tetapi dia tidak lagi menjelek-jelekkan kakak senior kedua. Hal ini membuat sikap Lanlinger terhadapnya sedikit lebih baik. Biasakan perlahan, biasakan perlahan. Muyu menyemangati dirinya sendiri. Butuh waktu untuk beradaptasi pada ketinggian tertentu. Ia sudah mampu beradaptasi dengan ketinggian lebih dari 40 meter, yang merupakan peningkatan nyata dibandingkan beberapa bulan lalu. Dia secara alami bisa melihat pemandangan di kejauhan dari tempat yang tinggi, tapi dia tidak bisa langsung melihat pemandangan di bawah kakinya. Bahkan, terkadang dia berpikir bahwa dia bisa terbang. Bahkan jika dia jatuh, dia masih bisa mengendalikan pedang terbang untuk menangkap dirinya sendiri. Tapi setiap kali dia terbang tinggi, dia akan lupa bahwa dia bisa mengendalikan pedang terbang itu. Otaknya akan bekerja sangat lambat. Adik laki-laki, kamu mengejek kakak senior Muyu lagi. Bagaimana mungkin aku, sebagai kakak perempuannya, masih punya wajah yang tersisa? Tidak diketahui di mana Miau-Miau mendarat. Dia berdiri di pohon lain di dinding tebing. Dia lalu menunjuk ke arah Kongkong dan berkata dengan kesal. Adik perempuan, kemana kamu pergi hingga menimbulkan masalah lagi. Sudah ku bilang padamu untuk mengikuti jejak kakak. Kongkong tidak pernah gegabuh dalam menyapa orang. Tidak ada yang mau kalah. Miau-Miau mengabaikan Kongkong dan berteriak pada Muyu, kakak senior Muyu, guru ingin kita kembali. Dia bilang ada sesuatu yang penting. Muyu mendongak dan agak bingung. Guru tidak pernah memanggil mereka kembali ketika mereka sedang berkultivasi. Jika ada sesuatu yang penting, dia hanya akan mengatakannya saat makan malam atau malam hari saat mereka sedang menikmati keteduhan di tebing Luoshen. Kenapa dia menelpon sekarang? Apakah kamu bercanda? Muyu mengira Miau-Miau ada di sana untuk mengganggu kultivasinya. Kenapa kamu tidak percaya padaku seperti si yang nan? Kapan saya pernah berbohong? Miau-Miau meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan marah, kamu tidak berkultivasi. Mengapa saya menipu Anda? Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Ketika keduanya menganggur, mereka tidak pernah berani menggunakan guru sebagai alasan untuk mengganggu kultivasi mereka. Mereka hanya melempar batu, berteriak, atau melakukan segala macam tarian aneh. Kongkong bahkan berlarian telanjang, yang akan mempengaruhi orang lain. Terakhir kali, mereka membuat Muyu tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Bahkan kakak tertua pun tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh Kongkong. Saat kultivasi setiap orang meningkat, keduanya tidak dapat lagi mempengaruhi yang lain. Kongkong dan Miau-Miau keduanya melompat ke pedang Muyu. Itu agak ramai dengan tiga orang berdiri di atas pedang terbang, tapi mereka sudah terbiasa. Muyu perlahan terbang ke puncak tebing. Terlepas dari protes keras Kongkong terhadap kecepatan terbangnya, dia tetap terbang di sepanjang tebing. Muyu akan merasa lebih baik jika dia bersandar di tebing. Guru sudah duduk di kursi di halaman. Semua orang bergegas satu demi satu. Cheng Yan membawa serta Siang Nan. Siang Nan tidak mempercayai kata-kata Miau-Miau dan mengira dia sedang bercanda, jadi Cheng Yan pergi. Semua orang penasaran mengapa guru mengumpulkan mereka di saat seperti ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya memanggil Anda semua ke sini karena sesuatu yang besar terjadi di dunia kultifasi. Feng Hao Shen sepertinya tidak menyukai ini. Dia tidak pernah mencampuri dunia kultifasi, namun sebagai master sekte, dia harus memperhatikan apa yang terjadi di dunia kultifasi. Bukankah dunia kultifasi tidak ada hubungannya dengan sekte debu jatuh? Lan Linger bertanya. Seorang manusia melihat Yu Mon saat berburu di pegunungan, jadi itu ada hubungannya dengan semua pembudidaya, kata Feng Hao Shen perlahan. Yu Mon. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua pernah mendengar tentang klan Iblis Yumeng. Klan Iblis Yumeng terkenal karena kebiadabannya. Mereka adalah musuh alami umat manusia. Tujuan mereka adalah memusnahkan umat manusia, dan metode pembunuhan mereka sangat kejam. Manusia bukanlah tandingan klan Iblis Yumeng, dan bahkan para kultifator mandiri pun mungkin tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Ekspresi Muyu menjadi lebih aneh. Klan Iblis Yumeng adalah hal terakhir yang ingin dia dengar. Dia masih belum tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan klan Iblis Yumeng. Dia bisa mengendalikan pohon, yang sama dengan kemampuan klan Iblismu Yumeng, tapi dia selalu menghindari fakta ini. Tuan, bukankah Yumeng sudah pergi selama beberapa dekade? Saya pikir mereka sudah punah, kata Siang Nan sambil menggaruk kepalanya. Siang Nan menggaruk kepalanya dan bertanya. Siang Nan telah mendengar dari orang tuanya bahwa kakek buyutnya telah dibunuh oleh Iblis Yumeng. Kakeknya nyaris lolos dari kematian. Bagaimanapun, kemunculan kembali Yumeng tidak bisa dianggap remeh. Manusia Fana itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani masuk lagi. Mengenai masalah klan Iblis Yumeng, apakah itu benar atau tidak, semua orang akan pergi dan menyelidikinya. Karena itu, Taoise Pohon Pinus mengirimkan undangan ke semua sekte, meminta setiap sekte mengirimkan dua murid berprestasi untuk menyelidikinya. Tentu saja, kami tidak bisa menolak, kata Feng Hao Shen. Tuan, saudari Miau-Miau dan saya akan pergi bersama. Kongkong tidak sabar untuk melompat-lompat. Benar, benar, kakak Kongkong dan aku ingin melihat seperti apa rupa Yumon juga. Kepang Miau-Miau memantul ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. Mereka berdua ingin melihat dunia dalam kekacauan, jadi bagaimana Yumon bisa menakuti mereka. Feng Hao Shen berkata tanpa daya, saya sebenarnya ingin mengirim kalian berdua keluar. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Tuan, Anda ingin saya pergi dengan siapa? Cheng Yan adalah orang yang berakal sehat. Karena masalah ini tidak dapat dihindari, dia harus menjadi bagian darinya. Sebagai kakak tertua, dia harus berpartisipasi. Pada saat yang sama, dengan adanya dia, bahaya yang lain akan berkurang. Semua orang saling memandang, tak satupun dari mereka yang tahu tentang pengaturan Tuan mereka. Faktanya, akan lebih aman mengirim dua orang dengan budidaya lebih tinggi. Situasi Yumon masih belum menentu. Jika sesuatu terjadi, mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, hanya siang nan dan Cheng Yan yang memenuhi syarat. Kamu dan Muyu akan pergi bersama. Feng Hao Shen berkata tanpa diduga. Muyu sedikit terkejut. Tingkat kultivasinya paling rendah di antara murid-muridnya, jadi dia tidak mengerti mengapa gurunya memintanya pergi. Tuannya tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan mengendalikan kayu, tetapi yang lain tidak. Apakah itu alasannya? Meskipun Muyu penasaran dengan Yumon, dia tidak ingin berhubungan dengan Yumon. Dia takut suatu hari nanti, dia akan mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan Yumon. Jika itu terjadi, dia tidak akan tahu harus memikirkan apa tentang kemampuannya sendiri. Lingar dan Siang Nan telah mencapai alam pendirian Yayasan Tingkat ke-9. Kalian berdua akan tinggal di sini dan berkultivasi. Cobalah menerobos periode jindan, seorang Su berkata dengan tegas. Yang lain tidak banyak bicara mengenai pengaturan ini. Siang Nan diam-diam menjulurkan lidahnya. Dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa jalan-jalan, tapi dia tidak berani menunjukkannya di depan An Su. Lan Lingar tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak ingin keluar. Dia terobsesi dengan budidaya. Dia ingin menerobos periode jindan secepat mungkin. Kalian berdua akan berangkat bersamaku besok pagi. Kita akan pergi ke sekolah Kingsong, kata Feng Hao Shen. Tuan juga pergi. Kapan dia akan kembali? Kongkong segera bertanya ketika mendengar tuannya akan pergi. Dia tidak peduli kemana tuannya pergi, tapi kapan tuannya akan pergi. Begitu tuannya pergi, itu berarti mereka harus makan masakan An Su lagi. Feng Hao Shen secara alami tahu apa yang dimaksud Kongkong. Dia tersenyum dan berkata, kali ini kita akan pergi ke sekolah Kingsong untuk kompetisi pemilihan murid tahun depan. Penganut Tao Kingsong telah memajukan acara ini. Dia berharap dapat mengetahui kemampuan masing-masing murid sekte melalui kompetisi. Dia ingin untuk mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk bertanya tentang Yu Mon. Oleh karena itu, diperlukan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Ada pun keduanya, tergantung situasinya. 3 sampai 4 hari, Kongkong dan Miau-Miau ingin menangis, tapi An Su ada di samping mereka. Mereka mengedipkan mata dan memutar mata. Tak satu pun dari mereka ingin tuan mereka pergi. Setiap sekte akan mengirimkan muridnya ke sekolah Kingsong pada bulan Januari setiap tahun. Urutan murid yang dipilih sekolah pada bulan September ditentukan oleh urutan hasil lomba. Di masa lalu, Feng Hao Shen adalah satu-satunya dari sekte Luoxen yang pergi ke sana sendirian. Dia tidak membawa murid-muridnya untuk bertanding, jadi dia selalu menjadi yang terakhir. Kali ini, dia tidak ingin murid-muridnya berpartisipasi karena dia memiliki cara berbeda dalam menerima murid. Muyu adalah orang pertama yang dia pilih dari sekolah. Jadi begitu. Ekspresi Lanlinger dan Siang Nan juga tidak terlihat bagus. Mereka mulai iri pada kakak tertua dan Muyu karena mereka tidak perlu mencicipi masakan Ansu. Muyu juga senang. Beberapa perasaan negatif yang dia miliki terhadap Yu Mon hilang. Bisa keluar berarti dia tidak perlu khawatir masakan Ansu akan membuatnya kelaparan. Kalian berdua, kemasi barang-barang kalian. Saya khawatir perlu waktu lama sebelum kalian kembali, kata Feng Hao Shen. 48. Sekte Pinus adalah sekte nomor satu di Pegunungan Moyun. Ada banyak murid di sekte tersebut, dan bakat mereka juga sangat luar biasa. Murid dari Sekte Pinus dihormati oleh semua orang ketika mereka keluar. Bahkan manusia pun tahu nama besar Sekte Pinus. Penganut Tao King Song sangat terkenal sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Sekolah King Song terletak di puncak gunung di sebelah utara kota Kingshu. Puncak gunung mengjulang tinggi hingga ke awan dan megah bagaikan pilar penyangga langit. Itu adalah tempat suci di mata orang-orang biasa yang mengembangkan diri. Para kultifator paling berbakat di dunia berkumpul di sini. Ia juga memiliki kekuatan terkuat di dunia budidaya. Itu penuh dengan talenta dan orang-orang kuat. Muyu belum pernah ke sekolah lain sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Sekolah King Song, dia mengerti mengapa orang tidak memperlakukan sekolahnya sebagai sekolah. Karena di depan Sekolah King Song, sekolahnya paling banyak merupakan rumah pertanian yang kumuh dan bobrok. Gerbang gunung megah yang diukir dari batu giyok putih memiliki tinggi 9 meter dan lebar 5 meter. Seolah-olah itu dibuat secara alami dan kesannya seperti pelangi. Di tengah gerbang gunung, ada tiga karakter berani dan kuat yang terukir di atasnya, Sekte Pinus Hijau. Ketiga karakternya Flamboyan dan pesonannya luar biasa. Mereka mewakili kehormatan tertinggi dunia budidaya. Sebuah pohon pinus kuno yang tak terbatas berdiri di tepi alun-alun. Pohon pinus itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Itu penuh vitalitas dan menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup. Konon pohon ini adalah pohon pinus tempat penganut Tao King Song mencapai pencerahan. Ketika penganut Tao King Song mendirikan sekolah King Song, dia secara khusus memindahkannya dan menanamnya di sini. Penganut Tao King Song sangat menghargai pinus kuno ini. Murid-muridnya merawatnya dengan hati-hati dan ditugaskan khusus untuk menjaganya. Mereka tidak berani membiarkan apapun terjadi. Arsitektur sekolah King Song sederhana dan bermartabat. Itu benar-benar keluar dari dunia ini. Itu seperti tempat abadi yang membuat orang berseru kagum. Suara burung bangau dan kabut abadi memenuhi udara. Murid pedang datang dan pergi tanpa henti. Sosok mereka sangat halus dan tidak jelas. Keanggunan sekolah besar ditampilkan sepenuhnya. Sudah banyak murid sekte pohon pinus di alun-alun di depan gerbang gunung yang menerima tamu. Dari waktu ke waktu, akan ada guru sekte yang memimpin tujuh atau delapan murid turun dari langit. Pria berbakat dan wanita cantik, masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya dan memancarkan aura yang luar biasa, jelas merupakan murid sekte yang luar biasa. Beberapa murid juga akrab satu sama lain. Mereka menganggup dan saling menyapa. Taoise Kiyuyu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Saudara Taoise Dark North, sudah lama tidak bertemu. Para pemimpin dan tetua dari masing-masing sekte mengenakan pakaian cerah. Dibandingkan dengan sekte lain, tiga orang dari sekte Luoshien sedikit lusuh. Apakah itu Feng Haoshien, Cheng Yan, atau Muyu, mereka semua berpakaian sangat sederhana. Pakaian Feng Haoshien bahkan telah ditambal. Dia tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin sekte. Namun, aura halusnya menutupi kekurangan pakaiannya, sehingga dia tidak terlihat terlalu lusuh. Feng Haoshien juga sesekali menyapa para pemimpin dan tetua sekte lainnya. Cheng Yan berdiri di sampingnya sambil tersenyum tipis. Pakaiannya mungkin sederhana, tapi sikapnya yang mengesankan tidak kalah dengan murid sekte lain. Setiap orang akan bersikap sopan kepada Feng Haoshien karena etiket. Namun, Muyu bisa merasakan bahwa para tetua memandang rendah tuannya. Sekte Luoshien, yang menduduki peringkat terakhir, bahkan tidak memiliki 10 orang. Tentu saja, itu hanya lelucon. Para master secara alami harus memiliki murid favorit mereka di sisi mereka untuk siap sedia. Di satu sisi, sebagai penerus sekte di masa depan, mereka secara alami harus akrab dengan para tetua sekte lainnya. Di sisi lain, untuk memamerkan bakat murid-muridnya. Tak perlu dikatakan lagi, tanggung jawab yang begitu berat ada pada Cheng Yan. Adapun Muyu, dia jarang keluar. Dia tidak mengenal orang-orang ini sama sekali dan tidak mengudara. Dia hanya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seperti orang udik. Dia dan Cheng Yan sama-sama menyembunyikan budidaya mereka. Ini diperintahkan oleh Feng Hao Shen karena dia tidak ingin orang lain terlalu memperhatikan sektanya. Keunikan metode budidaya mental Luoshien adalah dapat menyembunyikan energi spiritual seseorang sesuka hati. Bahkan para pakar di zaman Jin Dan pun tidak akan bisa mengetahuinya. Saat ini, aura Cheng Yan baru berada pada tahap pendirian yayasan. Muyu mempertahankan auranya pada tahap Ki Revinemen. Dia sebanding dengan seorang pemula yang baru saja memasuki sekte tersebut. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan. Tidak diketahui peluang besar mana yang datang, tapi ada banyak sekali ucapan selamat. Muyu melompat ke belakang kakak senior, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dia ingin menginjak pedang terbangnya, tetapi Cheng Yan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sopan, jadi dia hanya bisa berjingkat untuk melihatnya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan cara bicara yang luar biasa. Dia bermartabat dan bermartabat. Dia mengenakan mahkota emas tau dan janggut putihnya di sisir rapi. Dia mengenakan jubah tau merah yang dijahit dengan benang platinum. Dia sangat mulia. Kemunculannya membuat masyarakat sekitar berhenti dan berinisiatif menyambutnya. Tampaknya dia orang yang hebat. Zen Ren Jiuhua, yang lainnya baik-baik saja. Zen Ren Jiuhua secara pribadi memimpin tim. Ini jarang terjadi. Kultifasi Zen Ren Jiuhua telah meningkat pesat lagi. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Zen Ren Jiuhua ini adalah kepala sekolah-sekolah Jiuhua. Kultifasinya secara alami berada di puncak, nomor dua setelah penganut Tao King Song. Banyak orang yang memujinya. Dia pun menangkupkan tangannya dan menyapa mereka dengan sopan. Mu Yu belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ini tidak masuk akal. Dia hampir tidak tahu apa-apa. Zen Ren Jiuhua adalah kepala sekolah Jiuhua. Belum lagi budidaya dan statusnya, ia baru saja menghancurkan budidaya murid sekolah Jiuhua beberapa bulan yang lalu. Dia juga terlibat dalam insiden dengan Tang Yang dan Li Yuan. Meskipun dia tidak tahu apakah Ju Wensing telah menangkap gadis berbaju ungu itu, dia masih memiliki sedikit dendam dengan sekolah Jiuhua. Mu Yu tidak melihat Ju Wensing. Seharusnya tidak demikian. Ju Wensing adalah putra surga yang bangga dan setara dengan Bai Liang di dunia kultifasi. Tidak benar jika dia tidak muncul dalam situasi seperti ini. Namun tak lama kemudian, seseorang membantunya mengungkapkan keraguannya. Bagaimanapun, bakat Ju Wensing telah menggerakkan banyak sekte. Zen Ren Jiuhua, di mana muridmu? Ju Wensing. Zen Ren Jiuhua berkata, muridku tertunda karena sesuatu. Dia akan segera tiba di sini. Semua orang mengerti dan tidak bertanya lagi. Guru tercerahkan Jiuhua tiba-tiba berjalan melewati kerumunan dan langsung menuju orang-orang dari sekte debu jatuh. Tindakannya membingungkan banyak orang. Mengapa pemimpin sekte Jiuhua yang tinggi dan perkasa akan memperhatikan pemimpin sekte dari sekte yang berada di bawah? Kepala sekolah Feng, bagaimana kabarmu? Kata Zen Ren Jiuhua sambil tersenyum palsu. Feng Haoshan membalasnya dengan menganggup lembut, tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak bertindak berbeda hanya karena pihak lain adalah kepala sekolah sebuah sekte besar. Zen Ren Jiuhua, bagaimana kabarmu? Ini semua berkat kepala sekolah Feng. Aku pernah mendengar bahwa kepala sekolah Feng telah mengajar murid-muridnya dengan baik. Semua muridnya sangat berbakat, mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 15 atau 16 tahun melalui cara-cara khusus. Sungguh menakjubkan. Zen Ren Jiuhua menekankan kata, sarana khusus. Ini jelas merupakan ejekan yang terang-terangan. Sekte debu jatuh terkenal karena memiliki murid yang sangat sedikit. Setiap tahun, sekolah akan memilih muridnya di akhir seleksi. Bagaimana mungkin mereka bisa memilih murid yang berbakat? Hanya sedikit orang yang tahu tentang konflik antara Mu Yu dan murid sekolah Jiuhua. Mungkin ada yang tahu, tapi sebagian besar tidak. Saudara Jiuhua, apa maksudnya ini? Mu Yu tidak memberi tahu tuannya tentang apa yang terjadi ketika dia turun gunung. Feng Hao Shen juga tidak tahu apa yang terjadi. Secara logika, kepala sekolah dari sekte besar tidak akan memperhatikan sekte kecil seperti miliknya. Ucapan tak biasa hari ini sepertinya punya makna tersembunyi. Kepala sekolah Feng, kenapa kamu bersikap bodoh? Tiga bulan lalu, murid yang mulia, laki-laki dan perempuan, keduanya berusia 15 atau 16 tahun, melakukan sesuatu di sekitar kota Kingzhou, yang sungguh mengesankan. Mengapa kedua junior berbakat itu tidak ada di sini hari ini? Sayang sekali, saya tidak sempat melihat kemuliaan murid-murid Anda. Tatapan Zenren Jiuhua menyapu Cheng Yan dan Mu Yu. Mu Yu hanya memiliki aura tahap penyempurnaan Qi. Meskipun usianya sama, namun budidayanya tidak. Cheng Yan memiliki tahap pengembangan yayasan, tetapi usianya tidak cocok, jadi Zenren Jiuhua mengira mereka berdua tidak datang. Tiga muridnya mengalami kecelakaan. Ketiganya adalah talenta yang telah banyak dibina oleh sekte tersebut. Begitu mereka turun gunung, dua orang meninggal dan satu orang luka-luka. Selain itu, para murid sekte Luoxen pasti terlibat. Kematian Tang Yang dan Li Yuan adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh kepala sekolah yang sangat dihormati seperti dia, jadi dia tidak bertengkar dengan sekte Luoxen. Namun, budidaya Sayan telah lumpuh. Hal ini membuatnya sangat marah, terutama ketika keterampilan Sayan lebih rendah dan dia mempermalukan orang lain. Jika berita ini tersebar, itu akan menjadi lelucon besar dan mencoreng reputasi sekolah Jiuhua. Sebagai sosok yang terhormat, Zenren Jiuhua sangat menahan diri dengan tidak mempertanyakan mereka secara pribadi. Namun, bagaimana dia bisa menahan amarahnya? Dia telah mendengar bahwa kedua murid itu telah mencapai yayasan pendirian pada usia 15 atau 16 tahun, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai lapisan surgawi ke-9 dari pendirian yayasan. Zenren Jiuhua tentu saja harus mengucapkan beberapa patah kata hari ini dan mempermalukan sekte Luoxen dengan benar. Tidak ada yang bisa mencapai pendirian yayasan hanya dalam 2 atau 3 tahun penanaman. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa Feng Hao Shen pasti menggunakan beberapa metode curang untuk secara paksa meningkatkan budidaya murid-muridnya, yang merupakan hal yang tercelah. Oh, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Mengapa Anda tidak menjelaskannya secara detail kepada saya, Zenren Jiuhua? Feng Hao Shen menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jantung muyu berdebar kencang. Dia belum memberi tahu tuannya tentang perjalanannya menuruni gunung, jadi tuannya sama sekali tidak siap menghadapi hal ini. Hal ini terutama terjadi ketika pihak lain adalah kepala sekolah sebuah sekte besar. Kata-kata tuannya akan terdengar seperti sebuah tindakan bagi mereka yang mengetahuinya, menyebabkan orang lain meremehkannya. Dia secara tidak sengaja menyebabkan reputasi tuannya jatuh. Zenren Jiuhua mendengus. Dia tahu bahwa kematian Tang Yang dan Li Yuan mungkin tidak ada hubungannya dengan sekte Luoshen. Jika berita kematian Sai Yan menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana dia bisa secara pribadi mengatakan bahwa murid-muridnya sendiri lebih rendah daripada murid-murid sekte Luoshen? Kepala sekolah Feng benar-benar ahli dunia lain. Lumayan, lumayan. Murid Anda mencapai lapisan surgawi ke-9 dari Yayasan Pendirian pada usia 15 tahun. Jika ada kesempatan, saya ingin bertanya metode apa yang Anda gunakan untuk membesarkannya, kata Zenren Jiuhua. Apa? Dia mencapai lapisan surgawi ke-9 dari Yayasan Pendirian pada usia 15 tahun. Apa yang sedang terjadi? Apakah sekte Luoshen menggunakan metode curang? Itu gila. Saya mendengar dari murid-murid saya bahwa terjadi konflik antara murid sekte Luoshen dan sekolah Jiuhua di kota Kingshu. Dikatakan bahwa dua murid sekolah Jiuhua meninggal. Sekte yang berada di bawah ingin naik pangkat. Apakah mereka gila? Mereka yang mengetahui masalah ini dan mereka yang tidak mulai mendiskusikannya dengan suara lirih. Banyak orang melemparkan pandangan tidak bersahabat pada ketiganya dari sekte Luoshen, mengejek mereka karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berani menggunakan metode curang. Secara alami, mereka tidak percaya bahwa sekte Luoshen, yang berada di posisi terbawah, dapat membesarkan seorang murid yang mencapai lapisan surgawi ke-9 dari Yayasan Pendirian pada usia 15 tahun. Tentu saja, mereka berasumsi bahwa Feng Haushen menggunakan metode curang untuk meningkatkan budidaya muridnya. Meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa, beberapa metode sangat kejam dan memerlukan pembunuhan untuk melakukannya. Hal ini tidak diperbolehkan di dunia kultivasi. Feng Haushen, saya pernah mendengar bahwa beberapa kultivator jahat mengandalkan penghisapan esensi orang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkinkah murid brilian Anda juga dilatih dengan cara ini? Penatua Wu Yan dari Sekte Wu Wen tiba-tiba bertanya. Sekte Wu Wen berada di peringkat keempat di antara Sekte-Sekte Besar dan Penatua Wu Yan terkenal karena kejujurannya di dunia budidaya. Beberapa hari yang lalu, dia juga mendengar tentang hal ini. Karena karakternya yang jujur, dia tidak bisa mentolerir para penggarap sesat. Banyak orang mengetahui kepribadiannya. Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan Feng Haushen. Jika Feng Haushen benar-benar menggunakan metode sesat untuk membesarkan murid, maka Sekte Luoxen mungkin tidak akan mampu bertahan di dunia kultivasi. Lalu bagaimana Sektemu membesarkan murid elitnya? Murid-murid Anda mencapai tahap pendirian yayasan lebih awal dari yang lain. Apakah mereka juga menggunakan cara curang? Mu Yu berdiri dan bertanya. Dia tidak ingin tuannya divitna oleh orang lain. Hal ini tidak ada hubungannya dengan tuannya. Mu Yu berpikir bahwa dia akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi dia berdiri dan membalas. Bocah bodoh. Sangat kasar. Feng Haushen, apakah ini caramu mengajar muridmu? Pena Tuawu Yan sangat marah. Dia selalu terbuka dan terbuka. Yang paling dia benci adalah menggunakan cara curang. Dikritik oleh Mu Yu seperti ini membuatnya merasa sangat terhina. Feng Haushen melambaikan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di bahu Mu Yu. Dia kemudian dengan santai berkata, cara saya mengajar murid-murid saya tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Saya selalu mantap dalam tindakan saya. Saya tidak takut pada orang-orang dengan motif tersembunyi yang mencoba mencari tahu saya. Cara membesarkan murid adalah urusan pribadi masing-masing sekte. Mengapa saya harus ikut campur? Jika Pena Tuawu Yan atau Pena Tuwa Jiu Hua dapat memberi tahu saya cara mereka membesarkan murid mereka, maka saya akan memberi tahu Anda. Bagaimana dengan itu? Jika Anda tidak memiliki bukti apapun, sebaiknya jangan langsung mengambil kesimpulan. Kata-kata Feng Haushen menyebabkan keributan di antara kerumunan. Mereka semua menuduh Feng Haushen melindungi murid-muridnya dan tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Bagaimana metode pengajaran sekolah Jiu Hua dan Pena Tuawu Yan dapat dilihat oleh sekte kecil seperti sekte debu jatuh. Kata-kata Feng Haushen membuat banyak orang tidak senang. Namun, mereka tidak bisa membantah perkataannya. Mereka tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa sekte debu jatuh menggunakan metode yang tidak benar untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka juga tidak bisa memaksa orang lain untuk mengungkapkan esensi bagaimana mereka membesarkan muridnya. Sekte mana yang mau melakukan hal seperti itu? Tanpa bukti, itu hanya pencemaran nama baik. Anda, Pena Tuawu Yan, sangat marah. Pena Tuawu Yan, mengapa kita harus merendahkan diri kita ke tingkat yang sama dengan sekte-sekte yang berpikiran sempit ini? Karena tidak ada gunanya marah kepada mereka. Kata Pena Tuawu Ji Hua dengan santai. Mu Yu merasakan ledakan kemarahan di dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya berani mempermalukan sektenya sendiri secara terbuka. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Pada saat ini, sebuah suara sopan menyela argumen, senior dan sesama penganut tahu, mohon jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Jangan bicara tuduhan tak berdasar lagi. Tuhanku sudah menunggu lama sekali. Tolong beri dia wajah. Bagaimana dengan itu? Sosok anggun Bai Liang muncul. Kata-katanya seperti angin musim semi. Tidak ada yang berani meremehkannya. Orang ini adalah talenta paling menonjol di sekte ini. Belum lagi, dia datang atas nama King Song Tao. Siapa yang berani tidak menatap King Song Tao? Bahkan Pena Tuawu Yan mendengus dan tidak melanjutkan masalah ini. 49. Banyak orang memandang sekte debu jatuh dengan tatapan aneh. Tak satupun dari mereka percaya bahwa murid dari sekte debu jatuh dapat mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 15 tahun. Kemunculan Bai Liang membuat semua orang berhenti membicarakan masalah ini, namun rasa jijik di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Jika mereka tahu bahwa Muyu, yang memiliki bakat bawaan ungu yang langka, hanya berada di posisi terbawah dari sekte debu jatuh, mereka akan sangat terkejut. Guru, maaf saya tidak memberi tahu Anda tentang masalah itu. Saya memiliki sedikit konflik dengan murid sekolah Jiuhua, tapi saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Muyu merasa sedikit bersalah. Masalah yang dia timbulkan menyebabkan tuannya disalahkan tanpa alasan, sehingga dia merasa sangat bersalah. Feng Hao Shen tersenyum. Tidak ada yang perlu disesali. Ini juga alasan mengapa aku meminta kalian berdua menyembunyikan kultivasi kalian. Lagipula, tidak ada yang akan percaya bahwa anak berusia 14 tahun seperti kalian bisa mencapai tahap pendirian yayasan. Saya yakin Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tahu kepribadianmu, jadi tidak perlu meminta maaf. Lakukan saja apa yang seharusnya Anda lakukan. Muyu mengangguk. Hal yang paling mengharukan adalah kepercayaan. Feng Hao Shen tidak pernah mengkritik mereka, dan mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Itu adalah sekte yang sederhana. Meski berisik, dan terkadang si kembar bahkan menimbulkan masalah, itulah hidup. Dan gurunya berkata bahwa hidup adalah suatu bentuk kultivasi. Tapi lain kali kamu keluar, kamu harus lebih berhati-hati. Kata Cheng Yan dari samping. Sebagai kakak tertua, ia selalu menjadi panutan bagi juniornya. Dia adalah orang yang paling meyakinkan ketika dia keluar karena dia tahu bagaimana menghadapi dunia dan tidak akan membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri atau sektanya. Muyu mengangguk. Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu tuannya bahwa Tian Ran sedang mencari Jian Ying dan Chen Feng. Mungkin dia harus memberitahu tuannya. Dengan begitu, dia tidak akan lengah seperti hari ini. Tetapi jika dia mengatakan itu, itu hanya akan menambah masalah bagi tuannya. Bagaimana jika tuannya tidak menyukai berita itu? Tiga orang dari sekte debu jatuh berjalan di belakang. Orang-orang dari sekte lain sepertinya tidak ingin ada hubungannya dengan sekte debu jatuh dan sengaja menjauhkan diri dari mereka. Ketiganya tampak tidak pada tempatnya saat ini, tetapi Feng Hao Shen adalah orang biasa dan tidak mempedulikan hal ini. Apa yang berbeda dari sekte lain adalah dia tidak memiliki banyak proyek wajah. Tanpa beban muka, hidup lebih mudah. Saudara Daois Feng, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus berjalan mendekat dan berkata. Orang tua ini sangat kurus dan lemah, seolah-olah dia akan tertiup angin. Namun, tingkat budidayanya berada pada periode jindan. Ia didampingi tiga pria dan satu wanita. Di antara mereka ada seorang pemuda yang membawa pedang besi berat di punggungnya. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia serius dalam ucapan dan sikapnya, yang membuat orang penasaran karena sangat sedikit orang yang membawa harta gaib di punggungnya. Wanita itu tampak mirip dengan lanlinger, ramping dan anggun. Boyang Daoren, sudah lama tidak bertemu. Feng Hao Shen menangkupkan tangannya. Muyu mengenal Boyang Daoren. Boyang Daoren adalah kepala sekolah Kiantian. Sekolah Kiantian berada di peringkat terbawah dunia budidaya. Jika bukan karena sekte debu jatuh, mereka akan menduduki peringkat terakhir. Jumlah orangnya relatif kecil, tetapi masih ada lebih dari 100 murid. Boyang Daoren dan Feng Hao Shen adalah teman dekat. Mungkin karena dua sekte terakhir saling menghargai. Salam, Boyang Senior. Salam, Senior Feng. Junior dari kedua sekte membungko. Muyu juga membungko. Pada saat ini, seseorang ingin dekat dengan mereka, yang membuat Muyu merasa sedikit lebih baik. Bagaimanapun, situasi ini karena dia sehingga mereka diisolasi oleh sekte lain. Cara sekolah Ji Hua dalam melakukan sesuatu terlalu sombong. Namun, Aku percaya bahwa Penatua Wu Yan tidak sengaja mempersulitmu. Dia dikenal karena integritasnya, kata Boyang Daoren. Aku juga mengetahuinya, kata Feng Hao Shen. Penatua Wu Yan belak-belakan dan membenci kejahatan. Dia telah menyinggung banyak orang di dunia budidaya. Namun, karena tingkat kultifasinya yang tinggi, tidak ada yang mempedulikannya. Saudara Daois, apakah kamu ingin keponakan ini mengetahui keberadaan Yumon kali ini? Boyang Daoren menilai Muyu. Dia sedikit penasaran karena aura Muyu hanya pada tahap kirefinemen. Feng Hao Shen mengangguk. Senang rasanya membiarkan dia memperluas wawasannya. Dengan adanya keponakan bela diri Cheng Yan, tidak akan ada masalah apapun. Boyang Daoren mengelus jenggotnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Cheng Yan. Aura Cheng Yan stabil dan lembut. Sekali melihatnya dan dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab besar. Dia tahu bahwa dengan kekuatan sekte debu jatuh, mereka tidak akan menduduki peringkat terakhir sama sekali. Namun, mereka tidak suka menerima murid. Itulah sebabnya mereka tidak membiarkan sekolah Kiantian berada di peringkat terakhir. Senior, kamu terlalu baik. Cheng Yan berkata dengan rendah hati. Saya hanya memanfaatkan senioritas saya untuk mendapatkan gelar senior. Dengan kemampuan Marsial Nepheu Cheng Yan, dia mungkin sudah mampu memikul tanggung jawab yang besar. Boyang Daoren memandang Cheng Yan dengan pujian. Dia kemudian memandang murid-muridnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki murid yang luar biasa seperti Cheng Yan. Namun, tatapannya tertuju pada pemuda dengan pedang besi di punggungnya untuk beberapa saat. Jelas, dia menaruh harapan besar padanya. Untuk perjalanan mencari tahu keberadaan Yumon kali ini, kalian semua harus berhati-hati. Cobalah untuk mendengarkan keponakan bela diri Cheng Yan sebanyak mungkin. Apakah kalian mengerti? Boyang Daoren berkata kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya menjawab dengan hormat. Hanya pemuda dengan pedang besi di punggungnya yang tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak mendengarkan tuannya. Boyang Daoren tidak punya pilihan. Sekte lain meremehkan sekolah Kiantian, jadi dia tidak bisa menjamin keselamatan murid-muridnya. Satu-satunya sekte yang mengetahui hal ini adalah sekte Luoshen. Aura Cheng Yan tertahan. Sebagai seorang kultifator dari zaman Jindan, bahkan jika dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultifasi Cheng Yan yang sebenarnya, dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual Cheng Yan jauh lebih kuat daripada murid-muridnya. Cheng Yan buru-buru berkata, Senior, kamu terlalu baik. Saya tidak berani sombong. Jika ada kecelakaan, kami bersedia membantu satu sama lain. Namun, lebih baik mendengarkan orang lain dalam hal memimpin. Keponakan bela diri, kamu tidak harus rendah hati. Sekte lain mungkin tidak menganggap tinggi kedua sekte kita. Aku hanya tidak ingin kecelakaan terjadi pada murid-muridku yang tidak berguna. Boyang Daoren sebenarnya tidak ingin terlibat dalam masalah Yumon. Jika bukan karena konflik antar sekte, dia lebih suka tidak mengambil risiko ini. Sekte lain memiliki banyak murid dan tidak akan merasakan kesulitan jika terjadi kecelakaan pada mereka. Namun, jarang sekali murid-muridnya memiliki begitu banyak bibit yang bagus. Bagaimana dia bisa tega melihat mereka mendapat masalah? Hanya saja para murid membutuhkan pengalaman untuk bertumbuh, dan dia memahami hal ini di dalam hatinya. Cheng Yan menganggup dan tidak menolak. Bagaimanapun juga, merupakan hal yang baik bahwa sekolah Kiantian dan sekte Luoshen memiliki hubungan yang baik. Jika sekte memiliki hubungan baik satu sama lain, akan ada ruang untuk negosiasi di masa depan. Mu Yu tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka berbicara. Dia menguap karena bosan dan memandangi dekorasi mewah di sekitarnya. Dia berpikir, sekolah King Song benar-benar tempat yang kaya. Aku ingin tahu seperti apa makanan di sini. Dia memikirkan masakan ansu dan menebak bahwa senior dan juniornya yang tidak beruntung sedang menangis dan menjerit saat ini. Dia tidak bisa menahan tawa memikirkan hal ini. Mereka berjalan menaiki tangga sebentar lalu melewati sebuah jembatan lengkung. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah aula megah. Ini adalah ruang pertemuan sekolah King Song. Semua masalah besar dan kecil di sekolah King Song ditangani di sini. Tentu saja, mereka juga menerima tamu di sini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aula pertemuan ini adalah istana kekaisaran. Itu mempesona dengan emas dan batu giok dan pengerjaannya sangat mewah. Namun, kehidmatannya tidak hilang. Rekan-rekan Daois, kalian datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut kalian. Suara tawa yang hangat terdengar dan seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari ruang pertemuan. Orang tua ini memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Dia penuh semangat dan memancarkan aura dunia lain. Dia mengenakan mahkota Daois platinum di kepalanya dan jubah putih mewahnya dihiasi dengan pola awan emas. Seekor naga emas terlihat samar-samar di jubah putihnya. Dia tampak sangat mulia. Dia mengenakan sepasang sepatu bot putih dengan sutra biru bertatahkan emas. Ada pohon pinus kuno di kiri dan kanan sepatu bot, sama persis dengan yang ada di gerbang gunung. Dia berdiri di sana dan sepertinya mampu mengubah warna langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangannya. Semua orang tidak bisa tidak memandangnya dengan curiga. Ini adalah kepala sekte nomor satu saat ini, Penganut Tao King Song. Penganut Tao King Song adalah seorang raksasa di dunia budidaya. Dia adalah orang besar dan semua sekte besar harus mematuhinya. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dia secara pribadi keluar untuk menyambut mereka dan memberi mereka cukup banyak wajah. Tidak ada yang berani menjadi sombong. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Feng Hao Shen dan Boyang Daoren berdiri di belakang kerumunan dan tidak maju untuk menyambutnya. Boyang Daoren berpikir dengan begitu banyak kepala sekte di sini, dia tidak akan membuat perbedaan. Feng Hao Shen, sebaliknya, masih tenang dan tenang. Dia menyikapi semua ini dengan tenang dari awal hingga akhir. Kultifasi Tao King Song mungkin akan menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Saya belum pernah melihat seorang kultifator di tahap Naschen Sol sebelumnya. Penganut Tao King Song mungkin yang pertama. Boyang Daoren menghela nafas. Feng Hao Shen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Orang lain mungkin takut dengan budidaya Tao King Song, tapi hanya di alas satu-satunya yang tidak terpengaruh. Dia tidak bersikap sok dan hanya bersikap tenang. Ketika penganut Tao King Song mengundang semua orang masuk, dia berjalan melewati penganut Tao King Song dan mengangguk sedikit. Pendeta Tao King Song juga membalas salam itu tanpa rasa tidak nyaman. Penganut Tao King Song memang luar biasa. Ketika Muyu berjalan melewatinya, dia merasa seperti sedang melihat ke atas gunung. Aura seperti itu membuat orang tidak berani meremehkannya. Muyu diam-diam mendecahkan lidahnya. Tingkat kultivasi penganut Tao King Song sungguh tak terduga. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dia takut saat dia bergerak, cuaca akan berubah. Tidak heran dunia begitu menghormatinya. Budidayanya cukup untuk meremehkan semua pahlawan. Di aula pertemuan mewah, penganut Tao King Song duduk di ujung meja. Para pemimpin sekte dan tetua sekte lainnya duduk secara berurutan. Murid-murid yang lebih mudah berdiri di belakang para tetua dengan tertib. Tidak ada yang berani membuat keributan di sini dan melanggar peraturan. Kedatangan semua orang membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Penganut Tao King Song menunggu semua orang duduk sebelum dia berbicara. Semua orang berbahasa basi. Kemudian, penganut Tao King Song melanjutkan, surat ini ditujukan kepada semua orang untuk membahas masalah pertemuan pemburu dengan Yumon di kedalaman Gunung Fulong. Masalah Yumon sangat penting. Menghilangkan Yumon adalah tugas setiap kultifator. Bagi semua orang yang datang ke sini untuk membahas masalah ini, saya berterima kasih kepada semua orang atas nama dunia. Penganut Tao King Song terlalu serius. Kultifasi kami adalah melawan Yumon. Kami akan melakukan yang terbaik. Bagaimana kami bisa menolak? Namun, ku dengar makhluk fana itu diselamatkan oleh pahlawan muda berbaju merah. Saya ingin tahu dari sekte mana pemuda yang menjanjikan ini berasal. Penatua Wu Yan bertanya. Saya juga penasaran dengan hal ini. Saya ingin tahu murid teman Daoisnya yang mana. Pendeta Tao King Song bertanya kepada semua orang. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu dari sekte mana pemuda berbaju merah ini berasal. Tentu saja, ini hanya cerita dari sisi pemburu. Tidak ada yang pernah melihat pemuda berbaju merah ini sebelumnya. Mereka tidak tahu apakah dia nyata atau hanya dibuat-buat. Mereka juga tidak tahu apakah masalah Yumon itu benar. Karena tidak ada yang tahu, maka jangan bicarakan pemuda ini dulu. Masalah Yumon harus ditangani dengan hati-hati. Saya mengumpulkan semua orang di sini dengan harapan setiap orang dapat mengirim murid mereka yang luar biasa untuk menyelidiki situasi dan melihat apakah masalah Yumon itu benar. Di satu sisi, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mendapatkan pengalaman. Di sisi lain, ini untuk mempersiapkan semua orang menghadapi Yumon di masa depan. Kami generasi tua tidak akan terlibat dalam masalah ini untuk saat ini. Biarkan generasi muda yang menghadapinya. Bagaimanapun, masa depan dunia kultivasi bergantung pada talenta muda ini. Hal ini juga untuk melatih kesadaran generasi muda akan bahaya. Saran dari penganut Tao King Song sebenarnya cukup bagus. Talenta-talenta muda saat ini mungkin berbakat, tetapi mereka kurang pengalaman. Ini adalah kesempatan bagus. Jika Yumon kembali lagi di masa depan, maka mereka tidak bisa hanya mengandalkan generasi tua saja. Pendeta Tao King Song benar. Kami tidak keberatan dengan hal ini. Pendeta Tao King Song mengangguk. Kali ini untuk menguji kondisi kultivasi generasi muda. Tahun depan seleksi akademi akan dimajukan. Bagaimana menurut kalian semua? Semuanya terserah pada penganut Tao King Song. Sekte lain telah diberitahu tentang masalah ini sebelum mereka datang, jadi penganut Tao King Song hanya melakukan apa saja. Pendeta Tao King Song tersenyum. Kalau begitu silakan pergi dan istirahat. Besok kita akan memulai kompetisi pemeringkatan. Saya sudah mengatur kamar untuk semua orang. Nanti akan ada murid yang membimbing Anda. Terima kasih, Pendeta King Song. 50. Muyu berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya. Kamar-kamar yang disediakan oleh sekolah King Song terang dan luas, jauh lebih baik daripada sarang Muyu di sekte Luoshen. Cheng Yan menyeduh sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk tuannya, lalu menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah Muyu ingin mencoba teh dari sekolah King Song? Saya tidak menginginkan hal yang menjijikkan seperti itu. Muyu tersenyum canggung. Dia tidak mengerti apa enaknya teh itu. Tehnya seperti obat kumur di mulutnya, meneguknya dalam dua tegukan. Selain rasanya yang pahit, rasanya lebih enak dari sup ansu. Dia tidak tahu mengapa dia ingin minum teh. Minum teh bisa menenangkan hati. Cara minum teh mempunyai sejarah yang panjang, artinya setelah penderitaan muncullah rasa manis. Minum teh bukan soal rasanya, tapi soal hati. Kalau hati lurus, maka suci rasanya. Feng Hao Shen tersenyum tipis. Sepertinya terlalu dini untuk membicarakan teh dengan pemuda yang belum dewasa. Muyu mengusap kepalanya. Itu terlalu dalam, tidak cocok untukku. Cheng Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk di depan tuannya. Muyu memikirkan tentang kompetisi besok. Setiap tahun, tidak ada seorang pun dari sekte Luo Shen yang datang untuk berpartisipasi, tetapi karena dia sudah ada di sini, dia agak penasaran. Dia bertanya, Guru, bisakah saya berpartisipasi dalam kompetisi besok? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tidak apa-apa, ada baiknya untuk memperluas wawasanmu. Feng Hao Shen mengangguk. Bagus sekali. Tuan, bagaimana mereka akan bersaing? Sastra, bela diri. Sastra dan bela diri. Muyu menggosok kedua telapak tangannya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan gurunya, dia merasa bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat sastrawan. Dia penuh semangat hidup dan kadang-kadang bisa membacakan satu atau dua puisi. Matahari terbenam sungguh indah, dan burung terdengar di mana-mana. Cheng Yan, beritahu dia. Cheng Yan menganggup dan kemudian berkata, Kamu dapat berpartisipasi jika kamu mau. Aturannya sangat sederhana. Ada 20 sekte, dan setiap sekte akan mengirimkan satu orang untuk bersaing dengan 19 sekte lainnya. Ini adalah siklus kompetisi. Sebuah sekte diperbolehkan tujuh orang untuk berpartisipasi, dan salah satu dari tujuh orang ini akan dipilih untuk setiap pertandingan. Dengan kata lain, ketujuh orang ini harus bertarung dalam total 19 pertandingan, dan mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah pertandingan yang mereka menangkan. Jika dua sekte memenangkan jumlah pertandingan yang sama, kedua sekte ini akan bertanding lagi. Saudara bela diri senior, apakah kamu ikut denganku? Kita bisa membentuk grup bernama Cheng Mu Yan Yu. Mungkin peringkat pertama akan menjadi milik kita. Mu Yu bertanya dengan penuh semangat. Cheng Yan tertawa tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya. Demi keadilan, semua peserta adalah murid muda yang berusia di bawah 25 tahun, dan budidaya mereka terbatas pada tahap pendirian yayasan. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa saya menyembunyikan tingkat kultifasi saya, selama saya bergerak, saya tidak akan bisa menyembunyikannya dari tetua periode Jin dan lainnya. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus bertarung dalam 19 ronde sendirian melawan 19 sekte. Sekte lain memiliki tujuh orang untuk dirotasi, jadi Anda harus bertarung tanpa henti. Senyum Mu Yu membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, seharusnya aku menelpon Ling Er dan Siang Nan. Lagipula kamu tidak harus menang. Kamu dapat memilih beberapa sekte untuk dilawan, dan yang lainnya akan baik-baik saja selama kamu menyerah, kata Cheng Yan acuh-ta'acuh. Berapa tingkat kultifasi murid sekte lain yang berusia 25 tahun? Mu Yu berpikir bahwa dia bisa memilih beberapa orang lemah untuk dilawan. Dengan cara ini, dia bisa menghemat lebih banyak energi. Cheng Yan berpikir sejenak dan berkata, secara umum, bagi murid-murid berbakat seperti sekolah King Song, tidak masalah bagi dua atau tiga dari mereka untuk mencapai tahap pendirian yayasan tingkat ke-9 pada usia 25 tahun. Beberapa sekte pertama pasti memiliki murid pada tahap pendirian yayasan tingkat ke-9, sedangkan yang terakhir relatif lebih lemah. Beberapa dari mereka berada pada tahap pendirian yayasan tingkat ke-5 atau ke-6, dan beberapa bahkan baru saja memasuki tahap pendirian yayasan mustahil bagi mereka untuk berada pada tahap pemurnian ki. Misalnya, salah satu dari empat murid sekolah kiantian berada di tahap pemurnian ki tingkat ke-9. Kakak senior, apakah kamu berumur 20 tahun hari ini? Mu Yu tiba-tiba menatap Cheng Yan. Cheng Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Mu Yu memutar matanya. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia berada di sekte. Tampaknya wajar jika kakak laki-lakinya mencapai periode jindan sebelum usia 20 tahun. Namun, ini terlalu tidak normal di dunia budidaya. Siapa yang percaya bahwa seseorang mencapai periode jindan pada usia 20 tahun? Dia memikirkan bagaimana siang nan baru berusia 17 tahun, tetapi dia sudah berada di tahap pendirian yayasan tingkat ke-9. Lingar berusia 16 tahun, dan dia juga berada di tahap pendirian yayasan tingkat ke-9. Kakak senior, apakah kamu hampir mengejar Ansu dalam hal kultivasi? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Yan tidak pernah menyebutkan kultivasinya, jadi dia tidak mengetahui tingkat kultivasi sebenarnya dari Ansu dan gurunya. Dia hanya mengetahui bahwa mereka bertiga berada di zaman jindan. Cheng Yan tersenyum. Kamu harus bekerja keras. Siang nan dan lingar akan menerobos ke periode jindan. Hanya kamu yang tersisa. Kenapa hanya aku yang tersisa? Apakah kita berenam akan memanggil naga ketika kita mencapai periode jindan? Lalu kita masih kehilangan satu. Mu Yu teringat kisah tujuh pedang memanggil naga dan delapan makhluk abadi melintasi lautan yang diceritakan kepala desa ketika dia masih muda. Dia baru berada di tahap pendirian yayasan tingkat ke-4, jadi dia mungkin hanya lebih kuat dari kedua pembuat onar itu. Kemudian dia teringat jika dia memasukkan kakak laki-laki kedua yang misterius itu, akan ada tujuh orang. Jika kita bertemu sekolah kiantian, menyerah saja. Boyang Daoren adalah orang baik. Dia membantuku beberapa tahun lalu. Tidak masalah kita menang atau kalah. Dia peduli, kata Feng Hao Shen. Mu Yu mengangguk. Dia tidak keberatan. Kualifikasi murid-murid sekolah kiantian tidak sebaik murid-murid sekte lainnya. Mereka tidak menerima murid setiap tahun. Jika dia mengalahkan mereka, itu hanya akan menyerburuk keadaan mereka. Mereka hanya membawa empat orang kali ini, dan salah satunya sedang dalam tahap pemurnian ki. Formasi ini tidak terlalu optimis. Karena tuannya berkata demikian, tidak perlu bersikap kalkulatif. Hingga saat ini, ia hanya bertemu dengan beberapa penggarap yayasan pendirian yang mampu bersaing dengannya. Namun, tiga bulan lalu, ketika dia masih berada di tahap pendirian yayasan tingkat ketiga, dia hampir membunuh Li Yuan, yang berada di tahap pendirian yayasan tingkat ke sembilan, dengan mengandalkan keadaan yang aneh. Dia selalu penasaran mengapa dia kehilangan kendali. Dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, termasuk tuannya. Dia tidak menyukai keadaan itu dan tidak ingin memasukinya lagi. Ini masih pagi. Setidaknya dia harus berjalan di sekitar sekte mewah ini. Setelah mendapat izin tuannya, Muyu berlari keluar dengan gembira. Ada hutan kecil di depan halaman. Jauh di depan tampaknya adalah tempat di mana para murid sekolah King Song tinggal. Muyu tidak ingin pergi ke sana, jadi dia berbalik ke samping. Dia ingat ketika dia kembali, ada menara merah yang unik. Dia tidak tahu untuk apa itu. Menara itu kuno dan anggun. Itu memancarkan aura sederhana yang membuat orang merasa husyuk. Ada sebuah pelakat di menara dengan tulisan, Pavilion Perpustakaan, yang diukir dengan emas. Muyu tidak tahu apa arti, Pavilion Perpustakaan. Apakah sekte ini mengajarkan orang membaca buku? Ketika dia ingin maju, dia dihentikan oleh dua murid sekolah King Song. Ini adalah area terlarang sekolah King Song. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Kata murid sekolah King Song dengan arogan. Dia merasa bahwa budidaya Muyu berada dalam tahap pemurnian Ki. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Jelas, dia meremehkan Muyu. Faktanya, murid-murid sekolah King Song memiliki rasa superioritas ketika mereka melihat sekte lain. Ini tidak bisa dihindari. Muyu mengerutkan bibirnya dan berjalan kembali. Sambil berjalan, dia bergumam, apa bagusnya buku? Apakah buku menyembunyikan buku porno? Kakek kepala desa berkata bahwa buku semacam itu berbahaya bagi pikiran. Muyu tidak tahu bahwa Pavilion Perpustakaan ini adalah tempat penyimpanan teknik budidaya sekolah King Song. Hanya murid sekolah King Song yang bisa membacanya. Faktanya, setiap sekte kurang lebih memiliki tempat yang serupa, kecuali sekte Luoshen yang kumuh. Dapat dimengerti jika dia tidak mengetahui arti dari Pavilion Perpustakaan. Saat Muyu menendang batu dan memikirkan kemana lagi harus pergi, dia tiba-tiba melihat seorang pria muda duduk di kursi batu di bawah pohon. Dia memegang sepotong kain di tangannya dan dengan lembut menyeka pedang besi di tangannya. Muyu secara alami mengenal orang ini. Dia adalah murid sekolah Kiantian. Muyu penasaran dengannya karena dia membawa senjata ajaibnya di punggungnya dan tidak memasukkannya ke dalam tas Kiankun miliknya. Dia terlihat sangat kedinginan. Baru saja, ketika Boyang Daoren menginstruksikan murid-muridnya untuk mengikuti Cheng Yan ketika mereka keluar, dialah satu-satunya yang tetap acuh-ta'acuh. Halo, aku Muyu. Muyu duduk di seberangnya. Dipisahkan oleh meja batu, dia melihat pedang di tangannya. Itu adalah pedang besi biasa. Warnanya hitam dan punggungnya lebar. Kelihatannya sangat berat. Sekolah Kiantian, Gu Yitian. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melirik Muyu. Dia mengenali Muyu, tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun dan hanya menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kepribadian dinginnya mengingatkan Muyu pada wajah tabah Ansu. Ia bertanya-tanya apakah pemuda ini juga memiliki wajah yang tabah. Muyu terus bertanya, mengapa kamu tidak menyimpan senjata ajaibmu? Mengapa kamu membawanya di punggungmu? Itu bukan senjata ajaib. Itu hanya pedang biasa. Gu Yitian masih menyeka pedangnya. Muyu berkedip. Entah itu pedang terbang atau senjata ajaib lainnya, semuanya terbuat dari bahan berharga. Bagaimana pedang besi biasa bisa menarik perhatian seorang kultifator? Lalu bagaimana caramu terbang? Muyu tidak bisa tidak bertanya. Gu Yitian tidak menjawab Muyu secara langsung. Dia tiba-tiba bertanya, Cheng Yan itu, apakah dia akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besok? Muyu membeku sesaat. Bagaimana tiba-tiba menjadi kakak senior? Mengapa? Apakah Anda ingin berlatih dengannya? Muyu diam-diam tertawa. Kultifasi Cheng Yan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Saya hanya berpikir dia sangat kuat. Saya ingin menantangnya. Gu Yitian perlahan membungkus pedangnya dengan kain. Muyu merentangkan tangannya. Kalau begitu aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Sekte kita tidak peduli dengan kompetisi, jadi dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Namun, aku akan berpartisipasi. Mungkin kita bisa bertukar petunjuk. Gu Yitian memandang Muyu. Targetku bukan kamu, tapi murid-murid berbakat itu. Kita semua adalah murid abu-abu. Tidak ada yang bisa ditukarkan petunjuk. Murid dari sekte terbawah tidak memiliki bakat yang baik. Boyang Daoren tidak memiliki cukup murid ketika dia merekrut murid, jadi dia memilihnya, murid abu-abu. Dia percaya bahwa murid terakhir dari sekte debu jatuh pasti lebih buruk dari mereka. Muyu berkata dengan heran, kamu juga murid abu-abu. Anda terpilih. Itu terlalu banyak. Mengapa tidak ada yang menyukaiku saat itu? Aku tidak jelek. Setelah mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia agak menyesal. Jika bukan karena tidak ada orang yang menyukainya saat itu, bagaimana dia bisa bertemu tuannya? Dia selalu berterima kasih kepada tuannya. Dia buru-buru meludah dan menghilangkan pikiran itu. Gu Yitian tidak mengerti. Jika tidak ada yang menyukaimu, lalu mengapa kamu ada di sini? Aku hanya bercanda. Menurutku kultifasimu tidak buruk. Apakah kamu benar-benar murid abu-abu? Muyu bertanya. Sangat sulit bagi murid abu-abu untuk berkultifasi. Kalau tidak, dia konsum tidak akan diperintah oleh murid sekte lain seumur hidupnya. Gu Yitian berkata dengan acuh tak acuh, bakat tidak berarti apa-apa. Pernahkah Anda mendengar tentang pengembangan tubuh? Mata Muyu membelalak. Gurunya pernah memberitahunya bahwa beberapa orang di dunia kultifasi akan memiliki kultifasi tubuh karena bakat mereka yang buruk. Budidaya tubuh adalah proses yang sangat menyakitkan karena mereka harus terus-menerus menembus batas-batas tubuh mereka dan terlahir kembali dalam kesakitan. Budidaya tubuh tidak dapat dilakukan kecuali seseorang memiliki kemauan yang besar. Mereka sangat kejam terhadap diri mereka sendiri dan akan dipenuhi bekas luka setiap kali mereka berkultifasi. Mereka tidak seperti orang yang mengembangkan diri pada umumnya yang dapat menggunakan energi spiritual untuk bertarung dengan orang lain. Mereka mengandalkan tubuh fisik yang kuat. Ketika tubuh fisik mereka dikultifasikan ke tingkat yang tidak terbayangkan, tubuh mereka akan mengalami lompatan kualitatif dan kekuatan mereka tidak akan kalah dari para penggarap diri lainnya. Mengandalkan tubuh kuat mereka, kekuatan yang bisa mereka ciptakan bisa membuat orang memandang mereka dari sudut pandang baru. Banyak orang di dunia kultifasi akan mencoba menempuh jalur kultifasi tubuh. Namun, banyak orang yang menyerah. Sulit untuk bertahan dalam proses hidup dan mati. Mereka yang bisa bertahan belum tentu berhasil. Jalan ini terlalu sulit. Apakah kamu seorang kultifator tubuh? Mu Yu bertanya. Gu Yitian meletakkan pedangnya di atas meja batu. Meja batu itu tiba-tiba miring. Dia dengan lembut memegangnya dengan tangannya dan menstabilkannya. Pedang ini beratnya 250 kg. Tentu saja, saya harus membawanya di punggung saya. Saya tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup dan saya tidak memiliki langit dan bumi di lengan baju saya. Mu Yu membuka mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat mengagumi kultifator tubuh. Namun, budidaya tubuh sangat sulit untuk berhasil. Jika ingin berkultifasi, mereka harus dilahirkan dengan kondisi yang lemah. Mereka hanya bisa menempuh jalan ini. Gu Yitian harus menjadi orang yang berkemauan keras. Jika tidak, dia tidak akan memilih pengembangan tubuh. Saya sangat ingin tahu tentang kakak laki-laki Anda. Dia tidak jauh lebih tua dari saya dan tingkat kultifasinya tampaknya sangat tidak biasa. Jika ada kesempatan, saya ingin meminta nasihat darinya. Gu Yitian mengambil pedangnya, berdiri, dan berbalik untuk pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!